Sebilah Pedang Mustika, Hoan Kiam Kie Ceng, bagian 4. Sifatnya Hian Kie justru sebaliknya daripada sifatnya Siang Kuan Tianya. Pemuda si Siang Kuan ini sangat menyinta, ia dapat tak memperdulikan apa juga. Hian Kie tenang, dia dapat berpikir jauh, maka meskipun dia sangat menyintai Soso, dia masih dapat menguasai hatinya. Dia sangsi, kalau Soso berpisah dari ayahnya, ia dapat hidup senang dan berbahagia. Ya, dia sangat bersangsi. Dan kapan dia ingat akan kedukaannya nyonyain, tanpa merasa dia menggigil sendirinya, hatinya menjadi kecil. Umpama kata Soso menyatakan menyesal, sepatah kata saja, pastilah sudah, seumur hidupku aku bakal menyesal demikian pikirnya pula. Tapi, dia pun tidak dapat melupakan si Nona, jangan kata untuk meninggalkannya. Maka itu Hian Kie mengharap-harap Soso lekas-lekas keluar, untuk mereka bertemu pula. Ia menanti dengan sia-sia, hingga ia seperti habis sabar. Lama rasanya ia menunggu. Rupanya pembicaraan Soso dengan ayahnya itu tak ada habis-habisnya. Sebenarnya ia tidak menantikan terlalu lama, hanya seperti merasakan sedetik atau semenit bagaikan sebulan atau setahun. Oleh karena ini, perlahan-lahan Hian Kie membuka pintu pojok akan bertindak keluar. Di dalam hatinya, ia berkata, baiklah, aku akan jadi si terdakwa, aku menantikan hukuman yang dijatuhkan Soso. Pemuda ini menduga, mestinya Bu Yang bicara dengan gadisnya itu perihal perjodohan, jodohnya si anak darah. Ia tidak menyangka sama sekali, Bu Yang justru membeber perbuatannya yang keliru dan berdosa. Tengah hatinya tidak tenteram itu, Hian Kie mendapat dengar satu suara nyaring. Itulah suaranya Tianya, ia berkata di dalam hati. Ia kenal baik suaranya sahabat itu. Apakah telah terjadi dengannya? Tanpa bersangsi lagi, anak muda ini lari ke arah dari mana suara itu datang. Tianya telah berani berkurban untuk menolongi ia, maka ia pun harus bersedia akan membantu sahabat itu. Ia lari masuk ke dalam rimba yang lebat. Di sana ia mendengar suara seperti tongkat besi membentur-bentur tanah. Suara itu berada di sebelah depannya. Maka ia lantas lari keras. Hanya aneh, ia telah berlari-lari dengan ilmu ringan tubuh Pat Pau Kansian, masih ia belum dapat menyandak. Kembali terdengar suara tajam tadi. Benar-benar suaranya siang keantiannya. Agaknya suara itu mengandung rasa kaget atau takut. Apakah sudah terjadi pada pemuda yang nyalinya besar, umpama kata tak takut langit, tak takut bumi? Hian Kie berlambat sedikit karena berpikirnya itu, lalu suara tongkat besi terdengar semakin jauh. Bahkan arahnya suara itu pun membuatnya ragu-ragu. Adalah di itu waktu, kupingnya mendapat dengar nyanyian seorang wanita. Rembulan di langit mengejar seng surya. Nona di bumi mengejar kekasihnya. Terang sekali itu suaranya Oien Lan. Maka sekarang Hian Kie berlari-lari ke arah nyanyian itu. Ia sudah lari serintasan atau suara itu tak terdengar pula. Letih Hian Kie, satu malam ia telah tidak tidur, pengalamannya pun hebat. Dengan hati bersangsi, ia berhenti lari malah ia lantas menyendertan diri pada sebuah pohon. Hendak ia menghilangi lelahnya. Belum lama ia berdiri menyender, tiba-tiba ia mendengar suara apa-apa di dekatnya. Ia heran, semangatnya pun jadi terbangun pula. Kembali ia mendengar suara itu. Itulah tertawa yang hebat, yang menggetarkan telinga. Tertawa itu bagaikan mengaung. Begitu tertawa berhenti, ia mendengar suara orang berkata, Siangkan Tianya, kau kena dibikin kaget olehku si mahluk aneh, bukan? Dalam herannya, Hian Kie bertindak dengan perlahan. Hendak ia melihat, siapa orang itu. Benarkah dia ada bersama Tianya, sahabatnya itu? Ia tidak berani lantas muncul, ia mengintai. Apa yang pemuda ini tampak membuatnya terkejut, hatinya giris. Di sana ada seorang dengan roman luar biasa, mukanya penuh dengan tapak luka-luka, sudah tangannya buntung sebelah, kakinya pun pinjang. Dia menunjang diri dengan menancap tongkat besinya di tanah. Dialah yang bicara sama Siang keantiannya, yang berada di hadapannya. Sebisanya Hian Kie menenangkan diri, ia mengawasi terus. Tapi hatinya berpikir. Pantas Tianya menjerit, kiranya ia terjatuh di dalam tangannya hantu. Hampir Hian Kie mengeluarkan senjata rahasianya, untuk menyerang, atau ia dengar suara sahabatnya. Loh Chiam Poe, aku mengaturkan terima kasih untuk pertolonganmu membawa aku keluar dari kurungan, demikian sahabat itu. Cuma, cuma. Hian Kie melengap. Tentu sekali batal ia menyerang. Kiranya dialah yang menolongi Tianya, pikirnya. Ia tarik pulang tangannya yang sudah dimasuki ke dalam kantung senjata rahasianya itu. Manusia aneh itu memang benar pit lenghang adanya, si pengemis pendekar. Ketika baru ditolongi, Tianya tidak dapat melihat muka orang. Guha gelap. Setibanya di luar, di sinar seng pagi, baru ia mendapat lihat jelas. Tentu sekali ia menjadi kaget. Hanya, setelah mengawasi pula sekian lama, ia mendapatkan pada wajah sangat jelek dan menakuti itu sinar dari kehalusan budi. Ia telah kematian ayah dan ibunya semenjak masih kecil, sebagai anak yatim piatu ia menjadi besar, maka itu, ia kehilangan cinta kasihnya orang tuanya. Sesudah itu, ia dirundung malang karena cintanya tak dibalas ya WN Lan, si Nona yang berlaku tawar terhadapnya, sebab Nona itu sebaliknya tergila-gila pada Hian Kie. Ia laki-laki sejati, ia tidak benci Hian Kie, bahkan ia memaksakan Hian Kie menerima cintanya si Nona, karena mana mereka jadi bentruk. Sekarang, di saat ia terkurung dan hatinya tidak keruan rasa, ia ditolongi ini mahluk aneh, bahkan orang ini agaknya menaruh belas kasehan terhadapnya. Maka itu, walaupun heran, ia mengaturkan terima kasihnya. Pit Leng Hang tersenyum, hingga kulit mukanya yang rusak itu bergerak-gerak, memperlihatkan wajahnya yang jelek dan menakuti itu. Hian Kie pun melihatnya hingga hatinya seperti ciut. Tapi Tianya sekarang ia tak takut lagi, ia malah mengawasi dengan tajam. Kembali Leng Hang tertawa. Cuma apa? Cuma apa dia menanya? Di dalam hatiku aku telah bersumpah, kecuali dengan kepandayan sendiri, tidak sedih aku keluar dari gua itu sahut Tianya. Jikalau begitu, kau jadi menyesalkan aku sudah menolongi kau. Untuk menyesali, itulah aku tidak berani. Yang benar adalah aku hendak menanti sampai telah sempurna peryakinan ilmu silatku, itu waktu barulah aku ingin membuat perhitungan dengan si orang Shin, untuk membalas penghinaannya yang sudah merampas kitab ilmu pedang. Satu laki-laki biasa tak sudi berhasilnya dibantu lain orang, sifat dan tabiatmu ini cocok dengan sifat dan tabiatku si mahluk aneh tua bangkotan. Cuma lah kau tidak pernah memikirkan suatu hal lainnya. Umpama kata kau berhasil dengan peryakinanmu di dalam gua itu, bukankah karena itu kau telah menerima budinya inbu yang Tianya mementang kedua matanya. Bagaimana itu ia menanya? Aku ketahui baik hatimu. Jikalau inbu yang ambil kau sebagai murid, kau tidak sudi menerimanya. Inilah inbu yang tahu, maka ia kurung kau di dalam guhanya itu. Bukankah di tembok-tembok guha itu ada peta-peta dan gambar dari ilmu silat pedang? Di dalam hatimu, kau percaya semua peta itu adalah sarinya ilmu silat pedang, yang kau anggap ada kepunyaan partaimu, maka itu, asal bukan inbu yang sendiri yang mengajarinya, bolehlah kau mempelajarinya. Pelajaran ini jadinya tidak bertentangan sama hatimu. Benar bukan? Siang kuantiannya mengangguk. Tepat orang menduga hatinya. Sebagai orang jujur, ia tidak mau menyangkal. Kenapa inbu yang mengurung kau di dalam guhanya? Pitlenghang tanya. Bukankah itu disebabkan keinginannya supaya kau dapat mencapai minatmu mempelajari ilmu pedang itu? Soal memang sederhana sekali, tetapi Tianya dipengaruhkan sangat keinginannya belajar hingga sempurna, untuk ia dapat menuntut balas. Maka itu, ia tidak memusinkan otak untuk berpikir sampai di situ. Sekarang, setelah diberikan keterangan, ia menjadi lesuh. Kau ingin menyempurnakan ilmu silatmu, berkata pula Leng Hong. Gampangkah itu? Bukankah sedikitnya kau harus mengambil tempo 10 tahun? Syukur kalau inbu yang masih hidup? Kalau apa celaka ia mati, siapa nanti membawakan kau barang makanan? Apakah kau dapat tinggal tetap di dalam guha? Bukankah kau toh bakal keluar juga? Kau mirip satu bocah kepala batu, kau turuti saja hatimu di satu saat, lantas kau tidak memikirkan lainnya lagi. Meskipun begitu, aku suka dengan kepala batumu ini. Untuk kau sendiri dapat menuntut balas, itulah tidak susah. Aku tanggung, di dalam tempo 3 tahun, kau bakal dapat merampungkan pelajaranmu. Walaupun apa yang ia telah dengar semua, Tianya tetap sama putusannya. Tidak sahutnya. Aku tidak dapat mengangkatkah sebagai guru. Pit Leng Hong tertawa. Apakah kau menyangka aku hendak memaksa kau mengangkat aku jadi gurumu? Ia tanya. Tianya tidak menjawab. Hanya ia kata, aku mesti pulang dulu ke gunungku guna memberitahukan kepada ketua dari partai ku. Habis itu, apabila di lain hari kita masih berjodoh untuk bertemu pula, itu waktu barulah aku akan minta kau loo jin kee, memberi petunjuk padaku. Tianya menghormati aturan rimba persilatan. Soal menukar guru ialah soal besar sekali. Beda kalau orang dengan suka sendiri mengajari beberapa jurusilmu silat, pada itu tidak ada soal guru dengan murid, itu tidak termasuk dalam larangan. Tapi Tianya adalah murid ahli waris, maka juga, sekalipun dalam urusan pribadi, ia mesti memberitahukan dulu ketuanya. Pit Leng Hong tertawa mendengar keberatan orang itu. Untuk memberitahukan ketuamu itu, perlu apa kau sampai mesti pulang ke gunungmu ia berkata. Sekarang ini kelima-limanya tua bangka dari partaimu senantiasa membuntut di belakangmu. Tak tahukah kau hal itu? Siang koan Tianya melengat. Apa kau bilang, loo jin kee? Kelima paman guruku itu semua berada di sini? Dengan paman guru itu, Tianya maksudkan paman gurunya yang tua dan yang muda, yaitu Suk Pei dan Susiok. Pit Leng Hong bersenyum. Sebenarnya, begitu kaki depanmu turun gunung, kaki belakang mereka sudah lantas ikut bertindak keluar dari pintu kulilnya sahutnya. Sekarang ini, aku khawatir, mereka sudah berada di gunung depan dan tengah berhadapan dengan In Bu Yang untuk meminta orang, ialah meminta kau dipulangkan kepada mereka. Apakah kau ingin bertemu sama mereka itu? Perkataannya Pit Leng Hong benar. Dugaannya itu tepat. Memang ketika itu butang ngolo-o tengah menempuri In Bu Yang, mereka sampai mesti menggunai pukulan ngoluitian simciang. Siang koan Tianya memasang kupingnya, lapat-lapat ia dapat mendengar suara angin keras seperti menggelegarnya guntur. Siang koan Tianya berdiam. Sungguh-sungguh ia tidak mengerti. Ia bagaikan terbenam di dalam kabut. Ah, mengapa mereka dapat mengetahui aku pergi ke Holansan ini untuk mencari In Bu Yang ia mengoceh seorang diri? Karena dengan damdiam mereka menguntit aku? Seharusnya mereka memberitahukan dahulu kepada aku. Siang koan Tianya telah menerima pesan terakhir dari gurunya yaitu Bowet Siok, untuk dia pergi kepada In Bu Yang guna meminta pulang kitab ilmu pedang kepunyaan. Bung Tokit pesan itu ada pesan yang seperti dirahasiakan dan Tianya juga belum pernah memberitahukan itu kepada siapa juga. Cuma sebelumnya ia turun gunung, untuk pergi ke Holansan, ia telah meninggalkan sepucuk surat wasiat untuk Taiwan Tiang Loko dalam mana ia memesan surat itu baru boleh dibuka dan dibaca selewatnya satu tahun. Pesan ini pun ada hubungan sama pikirannya Bowet Siok. Telah dipikir It Siok, umpama kata In Bu Yang suka membayar pulang kitab itu, di dalam tempo satu tahun Tianya tentu telah dapat kembali ke Butong San, dengan begitu suratnya Tianya tersebut bisa diambil pulang tanpa sampai dibaca Taiwan Tiang Loko, surat itu boleh dibakar habis dengan tidak usah dibuka lagi. Secara demikian, Butong Loko jadi tak usah mengetahui tentang urusan kitab itu, dan dengan begitu juga, In Bu Yang jadi tidak usah hilang muka atau menjadi jengah. Tapi, andai kata di dalam satu tahun Tianya tidak pulang, itu artinya ia berada dalam bahaya atau lainnya kejadian yang tidak disangka-sangka, maka dengan membaca surat Tianya itu, bolehlah Butong Loko pergi menuntut balas. Siapa tahu, Butong Loko sudah lantas menyusul dalam tempo yang cepat sekali. Tianya menjadi sangat heran. Pit Lenghang mengawasi tajam pemuda itu. Bagaimana sikapnya Taiwan Tiang Loko terhadap kau? Ia tanya. Dia menyintai aku sebagai keponakannya sendiri. Atas jawaban ini, Lenghang tertawa dingin. Aku khawatir dia justru menyayangi kitab ilmu pedang itu katanya. Ia mengeluarkan sepucuk surat. Kau lihat ini ia menambahkan. Taiwan Tiang Loko justru tengah mencari delapan muridnya yang paling disayang yang lagi merantau untuk mereka itu dipanggil berkumpul di gunungnya. Surat itu ada untuk salah satu murid Taiwan Tiang Loko, bunyinya memilangi muridnya untuk murid itu mencari dua saudaranya yang lain, guna diberitahukan yang siangkan Tianya sudah pergi ke Holansan untuk meminta pulang kitab pedang, karena mana murid-murid itu dititahkan segera pulang ke Butong San Tianya kenal baik tulisannya Taiwan Tiang Loko. Ia menduga, ini tentulah bukan surat satu-satunya, pasti sekali ada lain-lain surat serupa untuk lain-lainnya murid Tiang Loko itu. Dari sini dapatlah diduga, surat wasiatnya itu pastilah telah dibuka Taiwan tanpa Tiang Loko itu menanti tempo satu tahun. Kembali Tianya menjublak. Sebenarnya apakah artinya perbuatan Taiwan supaya ia bertanya sesaat kemudian. Pemuda ini heran. Ia memang lebih rendah tingkatnya akan tetapi ialah Chiang Bun Jin, ahli waris partai yang menjadi ketua, maka dengan perbuatannya itu Taiwan, yang lancang membuka surat wasiat, menjadi sudah menghina ketuanya sendiri. Pit Leng Hang menghela nafas. Ini dia yang dinamakan mementingkan diri sendiri, ia berkata. Ia maksudkan egoisme. Seorang demikian terhormat sebagai Butong Ngolo, mereka masih tak dapat menguasai diri sendiri. Tidakkah itu harus disesalkan? Apa katamu ini, Loo Chiampoetian ya heran? Apakah kau menyangka aku menghina supaya dan susyokmu itu balik? Tanya Leng Hang. Mari aku tanya kau. Kau tahu atau tidak kenapa gurumu, Bowet Siok, menutup mata. Tahukah kau bagaimana matinya itu? Tianya tercengang. Guruku itu menutup metu dengan baik karena takdirnya telah sampai, ia menyaut. Leng Hang menatap. Tidak salah, gurumu mati disebabkan sakit, ia bilang. Tapi dia berumur belum lewat 50 tahun. Apakah dia bukan mati terlalu siang? Tidakkah itu harus sangat disayangkan? Mesti ada sebab apa-apa mengenai kata-katanya manusia aneh ini. Oleh karena orang bicara demikian samar-samar, Tianya habis sabar, hingga ia menjadi mendongkol. Loo Chiampoetian, aku mintakah suka omong dengan Kera, terus terang, ia katanya Ring. Apakah kematiannya guruku itu kematian tidak wajar? Tidak wajar? Itulah tidak, jawab Poan Tian Xin Kai. Tetapi benar kedukaan dapat menyebabkan orang meninggal dunia. Semenjak Su Chou Mu menutup metu, ia menjadi sangat berduka. Di luar dia mempunyai musuh-musuh yang tangguh dan di dalam dia didesak saudara-saudara seperguruannya. Demikian taklah heran kalau dia mati siang-siang. Tianya tidak mengerti. Loo Chiampoetian, Apakah artinya musuh tangguh di luar dan desakan dari dalam itu dia tanya? Aku minta Loo Chiampoetian suka menjelaskannya. Sebenarnya musuh tangguh gurumu itu sudah mati, yang ada tinggal cucu luarnya yang seharusnya tak perlu ia khawatirkan lagi, Pit Lenghang memberikan keterangannya. Tentang ini baiklah belakangan saja dibicarakan pula. Tentang kematiannya gurumu itu, yang mati sakit karena kedukaan, sebagian adalah disebabkan desakannya kelima Su Pei dan Su Syokmu itu. Tianya menjadi semakin heran. Kenapa Su Pei dan Su Syok mendesak guruku itu? Ia bertanya pula. Ketika Su Choumu mendapatkan kitab ilmu pedang itu, ia mendapatkannya secara rahasia, Pit Lenghang menerangkan pula. Setahu bagaimana caranya, Taiwan Tiang Loo telah mendapat dengar hal itu. Menurut jalan pikirannya Taiwan, ilmu itu tentulah bakal diturunkan kepadanya. Kejadiannya lain sekali. Kitab itu telah dicuriin mu yang dan pencurian ini tidak diketahui Taiwan. Setelah Chou Wee Sumo meninggal dunia Taiwan menyangka kitab itu berada di tangan gurumu. Ia menjadi jelus, ia menyangka gurumu mengangkangi sendiri ilmu pedang itu. Karena itu sering sekali Taiwan datang pada gurumu untuk meminta kitab tersebut. Hal ini sangat menyulitkan gurumu itu. Kitab tak dapat ia menyerahkannya, penjelasan juga tak bisa ia berikan. Sebabnya, kesatu ia malang pada mukanya adik seperguruannya, ialah sumoainya, yang menjadi istrinya Inbu Yang, dan kedua, ia dijuri terhadap Inbu Yang sendiri. Demikian maka ia bersusah hati. Semua paman gurumu itu datang dengan desakan, bukan saja mereka meminta kitab, mereka juga ingin menguji gurumu itu. Bagus gurumu itu, ia ada sabar luar biasa. Coba kejadian atas dirimu, pasti kau tidak dapat menerima itu. Tianya ingat, memang, semenjak ia berguru, setiap tahun ada saja paman gurunya yang datang pada gurunya itu, datang secara bergiliran dan setiap kali mereka pergi pulang, gurunya tampak sangat berduka, kadang-kadang sampai 10 hari atau setengah bulan, kedukaan itu masih belum lenyap. Karena ini, maulah ia percaya Leng Hong, tak seluruhnya, sedikitnya beberapa bagian. Taiwan mendesak gurumu itu, pada itu masih ada soalnya yang lain, berkata pula Leng Hong. Inilah soal yang mengenai dirinya perseorangan. Di dalam Butong Pei terdapat dua macam murid, yang satu ialah yang menjadi imam, yang lain ialah orang biasa, yang tidak turut mensucikan diri. Kelihatannya pada ini tidak ada perbedaannya, tapi sebenarnya keadaan tidak demikian. Sebelumnya sucowmu itu, orang yang menjadi ciang bunjin biasanya murid imam, tapi sekarang sucowmu menyimpang dari jalan yang biasa itu. Sucowmu pandai ilmu surat dan ilmu silat, jauh pandangannya, maka itu, ia telah mengangkat seorang murid bukan imam sebagai ahli warisnya, yang bakal mengetuai partainya. Dilahir, kawanan hidung kerbau itu tidak membilang suatu apa. Kalau mereka menyatakan tidak puas dan hal itu dapat didengar sucowmu, tak baik untuk diri mereka sendiri. Sekarang halnya lain. Sekarang gurumulah yang memegang kendali. Mereka menjadi sangat tidak puas. Demikianlah Taiwan Tiang Loko berani membuka dan membaca surat wasiatmu itu, setelah mana dengan kera kilatia memanggil pulang delapan muridnya yang terpandai. Maksudnya ialah mengumpulkan murid-muridnya itu supaya mereka bersama-sama kau sama meyakinkan ilmu pedang itu. Bukankah Butong Pei paling mengutamakan ilmu pedang? Taiwan mau tunggu, setelah rampunnya murid-muridnya meyakinkan ilmu pedang itu, mesti ada satu di antaranya yang dapat mengalahkan kau. Sampai itu waktu, dengan menggunai kekuasaannya sebagai Tiang Loko tertua dapat ia menukar Chiang Bunjin. Dalam hal itu ia dapat memakai alasan kebijaksanaan. Maka dengan begitu, akan runtuhlah kedudukanmu sebagai Chiang Bunjin. Maka kemudian, kekuasaan atas Butong Pei kembali ke tangannya kaum imam itu. Panas hatinya Tianya, meski ia masih ragu-ragu, separuh percaya, separuh tidak. Ia terus mengawasi si manusia aneh. Pit Leng Hang tertawa terbahak. Apakah kau mau menyangka aku berkata-kata karena kedengkian ia tanya? Apakah kau sangka aku sebagai si manusia hinah jenih hendak memfitnah seorang budiman? Hahaha. Buat omong terus terang, juga aku sendiri, ada hubungannya di antara aku dan kitab pedang itu. Aku percaya, setelah gurumu menutup mata, dia mesti meninggalkan pesan, karena itu secara diam-diam aku menguntit kau sampai di sini. Sebenarnya aku hendak mencuri surat wasiatmu itu yang dititipkan kepada Taiwan, kesudahannya maksudku tidak kesampaian, sebaliknya, aku dapat curi ini sepucuk suratnya Taiwan untuk murid-muridnya itu. Bahkan aku dapat mencuri dengar juga pembicaraannya dengan keempat saudara seperguruannya itu. Sekarang aku telah menjelaskannya semua, maka terserahlah kepadamu, kau percaya atau tidak. Siang Kuan Tianya paling membenci orang yang tidak berlaku terus terang, ia sekarang mempercayai habis orang aneh ini, maka dengan keras sekali ia berteriak, aku tidak mengharapkan lagi kedudukan Chiang Bun dari Butong Pei dan dalam murkanya itu, ia robek hancur suratnya Taiwan. Bagus, kau bersemangat memuji Leng Hong. Nah, bagaimana sekarang dengan itu kitab ilmu pedang? Kitab itu milik Chow Su, tetapi juga layak menjadi kepunyaan Butong Pei, menjawab Tianya, maka itu, setelah aku tidak menghendaki lagi kedudukan Chiang Bun Jin, aku pun tidak mengharapi itu lagi. Tapi Pit Leng Hong tertawa dingin. Yang benar kitab itu bukan kepunyaan Su Chow Mu katanya dengan dingin pula. Tianya temeranjat. Apa teriaknya? Sesaat guruku hendak melepaskan napasnya yang penghabisan dia telah memberitahukan aku jelas dan terang, katanya kitab pedang itu Su Chow mendapatkannya dari dalam sebuah guha batu. Mustahilkah keterangannya Su Chow pun dusta? Separuh benar, separuh dusta jawab Leng Hong singkat. Lagi-lagi Tianya melengak. Di masa pemuda ini mengangkat guru, kakek gurunya itu sudah meninggal dunia, tetapi ia telah mendapat dengar dari orang-orang yang terhitung tertuanya bahwa kakek gurunya itu ialah tai hiap atau pendekar di zamannya itu, karenanya ia sangat menghargainya, maka heran sekarang ia mendengarnya begini dari Pit Leng Hong. Coba yang mengatakan itu bukan ini manusia aneh, pasti ia tidak mau mengerti. Sekarang ia hanya dapat menatap wajah orang. Pit Leng Hong melirik anak muda itu. Aku tidak heran yang kau tidak mau mempercayai aku, katanya, tenang. Jikalau bukannya aku melihat dengan mataku sendiri, aku juga tidak nanti percaya Bung Tok Tet. Melulu guna kitab ilmu pedang itu, sudah bertempur dengan satu tai hiap lain, bahkan mereka bertempur mati-matian selama satu hari satu malam. Tianya tetap mengawasi. Luo chiam poe, tolong kau memberikan penjelasanmu, ia mohon. Leng Hong berdiam sejenak sebelum ia menyahuti. Duduknya hal luar biasa sekali. Aku si tua bangka mempunyai semacam tabiat. Ialah tanpa bukti, aku lebih suka tidak membuka mulut. Hanya untuk mencari bukti, itulah bukan pekerjaan sukar. Kitab ilmu pedang itu memang benar tersimpan di dalam sebuah guha atau rumah batu. Karena itu aku bilang, keterangan kakek gurumu itu separuh benar. Sekarang aku menyebut tentang seorang lain, yang gagah luar biasa. Di saat dia ini hendak menutup mata, dia sudah meninggalkan pesan Poma-Poma. Pesan itu diberikan kepada itu Tai Hiyap yang namanya sama kesohornya dengan kakek gurumu itu. Hari itu kebetulan sekali mereka berdua ada bersama di dalam rumah batu itu. Kakek gurumu itu bertarung sama Tai Hiyap itu, setelah satu hari satu malam, dia berhasil merampas itu kitab ilmu pedang. Walaupun begitu, kakek gurumu kena terluka pedang lawannya. Ia menjadi gusar, maka sekalian ia hendak merampas juga pedang itu. Sudah aku bilang, orang itu sama tersohornya dengan kakekmu, benar dia kena dikalahkan tapi pedang itu tidak kena dirampas kecuali dua potong gelangnya, yang terbikin dari Kumala, yang kena kakekmu putuskan. Sekarang kedua gelang Kumala itu berada di tanganku, sedang pedangnya berada di tangannya Inbu Yang. Nanti aku cari Inbu Yang, untuk merampas pedang itu, supaya kau bisa lihat tapak kuku di atasnya, setelah kau pasang pula gelang Kumala-nya, baharu kau mengetahui jelas. Nih, kau dengarlah suara pertempuran di gunung depan itu, kelihatannya butong ngolool bakal kalah. Sebetulnya aku juga bukan tandingan dari Inbu Yang, akan tetapi menggunai ini ketika yang baik, hendak aku mencobanya. Kau tunggui aku di sini, sebelum matahari silam, akan aku sudah kembali, itu waktu aku nanti memberikan penjelasan lengkap kepadamu. Siang koantiannya kena dibikin bimbang. Jadi sungguh sukar untuk mencari seorang laki-laki sejati, yang dapat mengurbankan diri. Juga Tan Hian Kieh tidak kurang bimbangnya. Bahkan Hian Kieh merasa sangat menyesal. Pemuda ini dapat ingat suatu apa. Maka berpikirlah ya, siapa itu Tai Hiap, si orang gagah, yang disebutkan orang aneh ini? Siapa lagi dia kecuali Tan Teng Hang yang menjadi kakek luarku? Pedang di tangannya Su Su itu memang benar ada tapak kukunya, sedang menurut catatan yang ditinggalkan kakek luarku itu, ada disebut juga halnya kedua gelang kumala itu yang menjadi perhiasan pedang. Pedang itu, pedang itu. Mungkin itu pedangnya kakek luarku itu. Kenapa sekarang pedang berada di tangannya In Bu Yang? Selagi Hian Kieh berpikir demikian, ia mendengar siang koantiannya menghela nafas panjang dan berkata, Lo Chiam Pueh, aku mengerti maksudmu. Kau hendak menempuh bahaya untuk merampas pedang itu dari tangannya In Bu Yang dan itulah untukku. Lo Chiam Pueh, sekarang rela aku mengangkat kau menjadi guruku. Hian Kieh menjadi heran sekali hingga ia terjengang. Seorang ahli walis Butong Pei mengangkat si orang aneh ini menjadi guru. Tidakkah itu pun aneh sekali? Tentu sekali, ia tidak dapat mencegah, karena ia kenal baik tabiatnya seng sahabat. Tianya sudah lantas paikui tiga kali kepada si orang aneh, maka jadilah dia gurunya. Pit Leng Hang tertawa lebar. Tahukah kau siapa aku sebenarnya ia menanya? Baru sekarang ia mengajukan pertanyaannya itu. Kau telah mengangkat aku menjadi gurumu, apakah kau tidak takut di belakang hari kau nanti jadi menyesal? Tidak peduli siapa adanya Lo Chiam Pueh, Te Ochu akan tetap mengikuti Lo Chiam Pueh sebagai guruku menjawab Tianya, singkat dan pasti. Pit Leng Hang tertawa pula. Sekalipun si dan nama serta asal usulku kau masih belum ketahui katanya pula, kau telah menaruh kepercayaan besar atas diriku. Kau rela menjadi muridku, haha kau bukan saja muridku yang baik, bahkan kaulah orang satunya yang mengenal diriku. Kata-katanya orang aneh ini sama anehnya dengan romannya yang luar biasa, Hian Kiai berpikir pula. Habis Leng Hang tertawa lalu terdengar suaranya yang keren. Tedas sekali setiap kata-katanya. Aku bernama Pit Leng Hang. Pada dua puluh tahun yang lampau, orang menyebutnya aku Kai Hiap si pengemis pendekar. Sekarang ini, jaman angin tinggi dan rembulan gelap, aku ialah satu penjahat besar tukang mengobarkan api dan membunuh orang. Maka siapa menjadi muridku, dia mesti turut aku menjadi penjahat juga. Apakah kau tidak bakal menyesal? Mendengar ini, siang keantiannya melengap. Sedang begitu, dari luar rimba terdengarlah samar-samar nyanyiannya Xiao Wo En Lan. Rembulan di langit mengejar Seng Surya. Nona di bumi mengejar kekasihnya. Menyelang nyanyian itu, terdengar panggilan, Hian Kiei. Hian Kiei. Tianya masih berdiri menjublak. Sekarang ini tawarlah hatinya. Tawar untuk gurunya yang lama, untuk hari kemudiannya, terhadap O En Lan juga. Ia mirip dengan pelembungan air yang pecah musnah. Leng Hang mengawasi, pada wajahnya tak nampak sesuatu perasaan. Benar-benarkah kau tidak bakal menyesal? Tanyanya tawar. Baru sekarang siang keantiannya menjawab, tetap suaranya, daripada menjadi orang gagah yang palsu, memang lebih baik menjadi penjahat tukang bunuh orang dan melepas api. Dunia begini rusuh, hitam dan putih bercampur aduk menjadi satu, maka untuk hidup sudah cukup asal kita tidak melakukan yang memalukan hati sendiri. Apakah halangannya menjadi penjahat asal penjahat yang membuatnya gentar hati si manusia licin dan busuk? Akur. Akur terdengar timpalannya pikling Hong. Kepuasannya menjadi satu penjahat pastilah lebih menang daripada satu ciang bunjin yang namanya saja. Baiklah, mulai hari ini kaulah ahli warisku. Sekarang hendak aku pergi mengambil kitab dan pedangnya imbu yang untuk dihadiahkan kepadamu sebagai tanda meta pertemuan kita ini. Lantas Hian Kie mendengar suara beradunya tongkat dengan tanah, nyaring dan cepat. Sebentar kemudian, bayangannya lenghang lenyap, lenyap juga suara tongkat besinya itu. Sampai di situ, Hian Kie berlompat keluar dari tempatnya sembunyi. Saudara siang kean ia memanggil, keras. Kau membuat aku sengsara memikirkanmu. Sebenarnya pemuda ini hendak terus menanyakan pengalaman orang ketika siang keantian ia, dengan meta mendelik, dengan membentak, menjawab padanya, siapakah yang menghendaki kau memikirkannya? Ada lain orang yang bersengsara karena memikirkan kau, kau tahu. Hian Kie melengak di senggapi secara demikian. Tian ia menuding, ia membentak pula dengan pertanyaannya, M.C.E. O.N. Lan memanggil-manggil kau, kau dengar atau tidak? Saudara siang kean, berkata Hian Kie membandel, kau, kau dengar aku. Tian ia tetap tidak memperdulikan. Jikalau kau masih ingat aku sebagai sahabatmu, lekas kau cari O.N. Lan, untuk mengajak dia bertemu sama aku katanya pula. Aku ingin kamu mengikat perjodohan di depanku, kamu mesti saling berjanji, sesudah itu baru hatiku lega. Di dalam urusan lain, meski juga tubuhku hancur, lebur, tidak nanti aku menampik, berkata Hian Kie, Melainkan di dalam hal ini, aku tidak sanggup menerimanya. Sepasang alisnya Tian ia terbangun, kedua tangannya pun mencabut sepasang gaotannya itu Hok Ciu siang kau. Aku sudah mengambil putusan untuk menjadi penjahat. Dia berteriak. Kau begini tidak berbudi terhadap Hian Kie O.N. Lan, apakah kau ingin aku membunuhmu supaya habislah pengharapannya Hian Kie itu, supaya dia tidak usah menderita lebih lama karena selalu memikirkan kau. Apakah kau ingin aku membunuhmu supaya aku pun tak usah berduka lagi? Sembari berkata begitu, pemuda ini menggerak gaotannya. Hian Kie tidak mundur, sebaliknya, ia majukan diri. Kenapa kau tidak mau mencabut pedangmu Tian ia tanya? Aku menghendaki kau dan N.C.O.N. Lan tidak bersusah hati menjawab Hian Kie. Untuk itu aku rela terbinasa di ujung gaotanmu. Tian ia menjadi sangat gusar. Kau, kau serunya, biarnya mati kau tetap tidak menghendaki N.C.O.N. Lan. Kenapa kau begini sangat tak mempunyai hati? Sebab hatiku telah aku serahkan kepada lain orang, menyahut Hian Kie, tetap. Kau hendak menitahkan aku menyerahkan apa kepada N.C.O.N. Lan. Tian ia melengak. Ha, kiranya benar kau telah tergilagilah puterinya Inbu yang katanya kemudian. Hektometer. Hektometer. Kau kena dipincuk gadisnya musuhmu. Sekarang Hian Kie yang menjadi gusar. Kau pandang aku punya seseorang macam apada membentak, siang keantian ya, oh, siang keantian ya, nyatalah aku melihat keliru dalam dirimu. Tian ia heran. Apa? Aku lihat kau menyintai N.C.O.N. Lan, kau bersengsara, jawab Hian Kie, aku percaya kaulah seorang laki-laki yang menyinta, tetapi sekarang terbukti, kau tidak kenal apa cinta itu. Matanya si anak muda bersinar. Apakah cinta itu ia menyambungi? Cinta itu melebihkan jiwa sendiri. Cinta tak menghiraukan berhasil atau runtuh, terhormat atau terhina. Cinta ialah hati ditukar, dua hati menjadi satu, orangnya dua, sebenarnya satu. Biarnya bunyi gempa dan langit ambruk, biar angin dan mega berubah warna, cinta itu tetap dan kekal, tak nanti tergeser oleh apa juga. Tian ia berdiam, tetapi otaknya bekerja. Ya, apakah terhadap O.N. Lan aku tidak memikir demikian katanya dalam hati. Hian Kie berkata pula, Semenjak aku melihat sosok pertama kali, hatiku telah aku peserahkan kepadanya. Seumurku belum pernah aku melihat seorang nona yang putih bersih, yang polos sebagai dia. Dialah yang untuk lain orang rela melupakan diri adalah seorang anak darah, maka itu aku junjung dia seperti aku menjunjung ibuku. Satu hari aku hidup di dalam dunia, Satu hari aku melarang orang berkata busuk tentang dirinya. Mengapa kau hendak memaksa aku meninggalkan dia untuk menyintai lain orang? Mungkinkah dia lebih menang daripada O.N. Lan kata Tianya seperti pada dirinya sendiri? Bagus Hian Kie berseru dan tertawa. Akhirnya kau mengerti juga sedikit. Kau tahu, di matanya setiap orang, kekasihnya lah orang yang paling cantik manis bagaikan bidadari. Aku menyintai so-so seperti kau menyintai N.C.O.N. Lan. Mengertikah kau sekarang? Tianya tercengang, lalu dia melemparkan gaatannya, untuk menubruk Hian Kie, untuk dirangkul rat-rat. Dia menangis terseduh-seduh. Hian Kie tidak menyangkau orang demikiannya Li besar bisa menangis seperti itu. Tapi ia pun mengerti. Maka, ia menyekal rat-rat kedua tangannya Tianya. Tianya, katanya, perlahan, jikalau Soso menyintai orang yang kedua, aku pun bisa jadi seperti kau sekarang ini, tetapi Soso sangat menyintai aku, maka, taklah ada tenaga yang sanggup memisahkan kami. Tianya, jangan kau berduka untuk N.C.O.N. Lan. Di dalam dunia ini tidak ada lain orang yang menyintai dia seperti kau menyintainya. Ada satu waktu yang N.C.O.N. Lan bakal membuatnya hatimu tergerak. Jikalau kamu berdua menikah, kamulah orang-orang yang paling berbahagia. Saudaraku, kau jangan memikir apa-apa yang tolol, kau dengar aku. Nah, pergilah kau cari dia. Tianya menyusuti air matanya. Tapi ia masih berdiam saja. Kau tidak tahu hatinya O.N. Lan, katanya kemudian. Sebenarnya dia cuma memikirkan kau seorang. Habis bagaimana aku harus berbuat? Aku tidak suka memisahkan kamu. Aku pun tidak men membuat N.C.O.N. Lan bersusah hati. Ketika itu mendada-ada terdengar suara orang tertawa dingin sambil terus mengatakan, Eh, anak-anak tolol, kamu menangiskan apa? Kedua pemuda itu kaget sekali, hingga keduanya berjingkrak memisahkan diri. Tianya menjadi sangat gusar. Aku menangis sendiri, ada sangkutan apakah denganmu? Ia menegur. Ia pun mengangkat kepala, untuk mengawasi orang itu. Ia melihat seorang berusia lebih kurang 50 tahun, tubuhnya besar dan kekar, hidungnya bengkung, matanya celong, kedua matanya bersinar tajam. Ia terus mengawasi karena ia merasa tak pernah bertemu orang ini, entah di mana. Selagi orang berdiam, orang itu tertawa lebar dan berkata pula, Kiranya kau lah siang keantian ya Chiang Bunjin yang baru dari Butongpei. Dalam usia begini muda kau sudah menjadi ketua partai, apakah itu masih tidak mempuaskanmu? Kau siapa Tianya menegur? Aku tidak suka jadi Chiang Bunjin, kau tidak dapat mencampurinya tau. Kembali orang itu tertawa. Oh, kiranya demikian sikapmu katanya. Apakah mungkin Taiwan Tiang Loh Oh hendak merampas kedudukan Chiang Bunjinmu itu untuk diserahkan kepada muridnya sendiri? Kalau benar, kau jangan bersusah hati. Aku dengan gurumu bersahabat rapat, nanti aku tunjang padamu, asalkah suka membantui aku melakukan sesuatu. Tianya menjadi sangat tidak sabaran, ia hendak mengumbar itu tak kalah kembali. Orang itu tertawa dan terus dia menunjuk Hian Kie seraya berkata, kau beritahu aku, siapa ini bocah. Benarkah diatan Hian Kie yang dititahkan Chiu Kong Bie untuk mencari In Bu Yang? Tahukah apa yang dia omongkan dengan Bu Yang? Masih ada lagi seorang lain yang bernama Chiu Tian Tok, apakah benar dia pun telah datang kemari mencari Bu Yang itu? Aku tahu kau telah datang ke rumahnya In Bu Yang, untuk meminta pulang kitab ilmu pedang, maka di dalam selama dua hari, kau mesti berada di rumahnya si orang Xi'an. Apakah yang kau lihat? Apakah yang kau telah dengar? Lekas kau tuturkan padaku. Hian Kie sendiri berdiam saja, matanya mengawasi orang itu, maka lekas sekali ia mengenalinya. Ia terperanjat. Orang ini bukan lain orang hanya itu orang yang malam-malam pulang bersama Bu Yang, yang minta Bu Yang menyingkirkan semua orang bekas sebawahannya Tio Suseng. Dialah komandan kepala dari Kinyewiye, itu pasukan pengawal Kaisar Beng, ialah Lokim Hong. Maka berpikirlah ia, ketika itu malam dia turun gunung, kebetulan Chiu Tian Tok dan Chit Siu Tojin pun turun gunung bersama, saling susul, maka mungkin sekali dia dapat melihat Tian Tok. Rupanya dia takut menemui Tian Tok, atau belakangan mungkin dia berbalik pikir, mungkin dia menyangka Tian Tok mempunyai hubungan sama Bu Yang, maka dia batal pergi terus hanya balik kembali, untuk membuat penyelidikan. Aku sendiri seorang muda, yang baru pertama kali ini muncul di dunia Kang O, namaku tidak terkenal, kenapa dia tahu aku? Tian Kie menduga benar separuhnya, separuhnya lagi tidak. Sebetulnya secara diam-diam ia telah dikuntip oleh seorang gagah lain dari Istana Kaisar. Sebabnya ialah Cugo An Chi yang sangat malui orang-orang sebawahannya Tio Suseng, maka itu disamping menugaskan Lokim Hong, ia mengiring orangnya yang lainnya lagi. Tugasnya sama, ialah membuat penyelidikan. Ciu Kong Bia itu adalah kepala pasukannya Tio Suseng di bagian selatan. Di luar taunya Kong Bia sendiri, di rumahnya ada mengeram mati matanya pemerintah, maka itu, ketika Tan Hian Kie diberi tugas menyatroni In Bu Yang, rahasia mereka lantas saja bocor. Syukur untuk Hian Kie, ia menunggang kuda jempolan, malah ia berangkat dua hari terlebih dulu, ia menjadi tidak kena disusul. Untuk menyusul ia, Cugo An Chi yang menugaskan tiga jago lainnya dari Istana. Kebetulan sekali, Lokim Hong bertemu sama tiga rekannya itu setibanya ia di mulut gunung. Karena ini Kim Hong jadi mendapat tahu halnya Hian Kie. Maka juga ia naik pula ke gunung, ke satu untuk mencari tahu halnya Tio Tiantok, kedua guna mencoba membekuk ini pemuda si Tan guna mengorek keterangan dari mulutnya. Hak apa kau mempunyai maka kau memaksa aku bicara tentang diatanya Tianya Gusar. Bagus benar, ya Kim Hong membentak. Apakah kau tidak ingat siapa aku ini? Tapi sekarang Tianya pun sudah ingat dan mengenalinya. Kaulah lo Kim Hong yang Ciawi dari Kini Ewi Eia menyahuti. Guruku mau memandang muka tetapi aku tidak. Lokim Hong tertawa. Kedudukan sebagai Chiang Bun Jin belum tetap, apakah kau tidak ingin aku menunjangnya? Ia tanya. Kau telah ketahui aku siapa, maka mustahil kau tidak tahu siapa ini sahabatmu. Dialah turunan sisa orang-orangnya Tio Suseng. Dia telah bertemu denganku, mana dapat aku melepaskannya? Jikalau kau menuturkan segala apa padaku, bukan saja kau akan berjasab terhadap pemerintah agung, juga kedudukanmu sebagai Chiang Bun Jin dari Butong Pei tidak bakal ada orang yang berani ganggu. Ini namanya satu kali bergerak mendapatkan dua hasil berbareng. Bukankah ini bagus sekali untukmu? Tianya menjadi bertambah-tambah gusar, hingga tak dapat ia mengendalikan diri lagi. Jahanam, tutup rapat mulutmu ia mendamprat. Aku siang keantiannya, apakah kau sangka aku si penjual sahabat untuk pangkat besar? Lokim Hang tidak menjadi gusar, ia bahkan tertawa lebar. Kau benar-benar seorang yang masih hijau katanya, mengejek. Sekali saja aku memancingnya, kau kena makan umpan. Benar saja bocah ini Tan Hian Kie adanya. Memang aku Tan Hian Kie, habis kau mau apa Hian Kie menantang, jikalau kau hendak bicara sama aku, bicara lah. Saudara siang kean, urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kau, kau pergilah. Sengaja Hian Kie memilang demikian, sebab maksudnya ialah untuk membuat Tianya dapat membebaskan diri. Mengenai dirinya sendiri, ia hendak melihat gelagat. Ia tahu lo Kim Hang Li Hai. Bukankah dia salah seorang jago nomor satu dari Cugoan Chiang? Bukankah Ibu Yang pun menghormati dia? Pasti dia tak kalah kosan daripada Bu Yang. Tapi ia tidak takut. Ditantang secara begitu, lo Kim Hang tertawa mengejek. Aku tidak percaya kau dapat bicara dengan jujur, bocah katanya. Siang koan Tianya, kau pikirlah masak-masak. Untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan besar, aku percaya kau bakal tidak mendusai aku. Selagi orang membuka mulutnya, siang koan Tianya telah menjumput gaotannya. Satu laki-laki tidak dapat diperhina ia berseru. Binatang, kau anggap aku sebagai satu penjual sahabat? Sungguh kau sangat menghina aku. Aku mesti mengadu jiwa denganmu. Saudara Hian Kie, kau mempunyai tugasmu, kau pergilah. Sebaliknya daripada mengangkat kaki, pemuda ini justru membela. Lo Kim Hang tertawa pula. Sungguh satu sahabat sejati ia mengejek. Bocah-bocah, kamu berebut mengantarkan jiwa, bagus sekali. Sekarang kamu tidak usah saling berebut, kamu berdua tak dapat pergi lagi. Perkataan jago dari istana ini diikuti gerakan tubuhnya dengan kedua tangannya menyambar, tangan kiri kepada Hian Kie, tangan kanan kepada Tianya. Ia mau membekuk dua anak muda ini, untuk dikompes, guna mengorek keterangannya. Siang koan Tianya menyerang dengan gaotannya, tetapi terbentur tangan Kim Hong, sepasang gaotan itu temental balik, tangan Kim Hong itu menyambar terus ke dada. Tianya kaget tetapi ia tidak mundur, bahkan dia maju terus, sepasang gaotannya digeraki bersilang. Inilah lo Kim Hong tidak sangka, ia menjadi bersangsi. Biar bagaimana, Tianya ada ciang bunjin dari Butong Pei, kalau ia membinasakannya, ia akan menanam bibit permusuhan hebat dengan partai yang kenamaan itu. Maksudnya pun cuma hendak membekuk pemuda ini, guna mengorek keterangannya perihaltan Hian Kie. Selagi Kim Hong beragu-ragu itu, Hian Kie yang telah berkelit dari sambaran, sudah menghunus pedangnya, dengan itu ia membalas menyerang. Tentu sekali, jago istana itu mesti melindungi dirinya. Di luar tahunya, selagi ia berkelit dari ujung pedang, gaotan sudah menyambar pula, maka kali ini, tidak ampun lagi, tangan bajunya yang kiri kena dirobek pecah. Ia menjadi panas hatinya, hingga wajahnya menjadi muram. Baiklah, kedua binatang, kamu mencari mampusmu ia berseru. Cuan besarmu akan membuat kamu, hidup tidak, mampus pun tidak. Li hai jago dari istana ini. Ia menangkis pedang Hian Kie, tiga jarinya diluncurkan terus, untuk mencengkeram nadi orang. Siang koan tiannya hendak menolongi sahabatnya, sebab tidak ada jalan lain, ia menimpuk dengan gaotannya yang kiri, hingga bagaikan biang lala, gaotan itu melayang ke punggung Kim Hong. Bukan main gusarnya pahlawan kaisar itu. Ia memutar tangannya dan menanggapi gaotan, untuk dicekal. Oh bocah tidak tahu mampus ia membentak. Ia mengerahkan tenaganya, membuat gaotan di tangannya itu menjadi patah dua. Sementara itu Tan Hian Kie telah lolos dari bahaya. Kim Hong tidak berhenti hanya dengan bentakannya itu, dalam panas hati, ia menyerang tiannya, ia menimpuk dengan sepotong gaotan orang. Maka suatu sinar kuning emas terbang ke arah anak muda Siang koan itu. Hian Kie menolongi sahabatnya, sambil berlompat, ia sampok gaotan itu. Kedua senjata bentrok satu sama lain, di antara suaranya ring, lelatu api pun munkrat berhamburan. Gaotan itu jatuh ke tanah, tetapipun pedang Hian Kie gompal. Bahkan Hian Kie merasakan telapakan tangannya nyeri sekali. Tianya kaget. Coba Hian Kie tidak menolongi, pastilah punggungku ditembusi gaotanku itu, pikirnya. Tapi walaupun demikian, ia tidak jadi mundur, serem tak bersama kawannya, ia maju pula. Ia menggunai gaotan kanan dibantu dengan tangan kirinya. Hian Kie tetap menggunai pedangnya. Mereka ini muda tetapi mereka telah punyakan masing-masing kepandainya. Dalam gebrakan pertama mereka tidak berdaya, selanjutnya mereka berlaku waspada. Tianya mengeluarkan ilmu keluarga Bo, ia menggunai jurus-jurusnya Tokit yang tak pernah diajari kepada lain orang, maka itu selama itu selama kira 20 jurus ia dapat bertahan. Hian Kie pun mengeluarkan kebisaannya. Lokim Hang menongkol sebagai jago nomor satu dari istana ia dipermainkan kedua bocah, karena itu, ia berkelahi tidak dengan setengah hati lagi. Ia bertangan kosong tetapi tangannya dapat digunai sebagai senjata tajam. Di antara pedang dan gaotan, ia mencoba merangsak. Menghadapi Tianya, ia masih menimbang-nimbang. Terhadap Hian Kie, ia menurunkan tangan dari kematian. Lagi beberapa jurus, Lokim Hang dapat mengerjakan kedua tangannya. Dengan tangan kiri ia menahan lajunya Tianya, dengan tangan kanan ia menyengkeram pundak Hian Kie di mana ia mencari tulang priapai yang berbahaya. Selaka kalau pundak si anak muda berhasil menjadi sasaran, selainnya tertawan, ilmu silatnya juga bakal termusnah. Tianya melihat itu, ia menjadi kalap. Ia mainkan gaotannya untuk mendesak, guna menolong sahabatnya, tapi ia tidak berdaya, ia terus terhalang. Akhirnya ia putus asa, ia menjadi nekat. Untuk kedua kalinya, ia menyerang dengan menimpukan gaotannya itu yang tinggal satu-satunya. Jeriji tangannya Kim Hang baru merabah bajunya Hian Kie ketika ia mendengar desiran angin hebat, terpaksa ia menggeser tubuhnya, untuk berkelit, berbareng dengan mana, Hian Kie pun mendak, hingga dia lolos dari cengkeraman, sedang di lain pihak, dari bawah dan menyontek ke atas dengan pedangnya. Dia tidak berhenti meski bahaya baru lewat, dia tak mengambil mumat musuh sangat lihai. Kim Hang benar-benar lihai, sambil berkelit ia menanggapi gaotan, setelah ia dapat menangkap, mengerahkan pula tenaganya, untuk mematahkan gaotan itu, setelah mana, tangan kirinya terus dipakai menyampok. Siang koan tiannya menjerit, tubuhnya roboh, bahkan ia lantas pingsan. Hian Kie terkejut, apapula ketika Kim Hang dengan jari tangannya menekan pedangnya, untuk dicegah sontekannya, sedang dengan sisa gaotan, dia menghajar ke dada orang di mana ada jalan darah Kie pun. Berbareng dengan saat sangat berbahaya untuk Hian Kie itu, di antara mereka terdengar suara tertawa mengejek yang dingin, suaranya seorang wanita, yang disusul teguran, siapa yang sudah berani menggila di depan rumah keluarga. Kata-kata itu juga diikuti terbangnya sebutir batu, yang tepat mengenai gaotan yang digunakan Kim Hang sebagai senjatanya. Karena itu, nyimpanglah itu serangan yang mengancam jiwa. Kim Hang menjadi terkejut, ia lantas menoleh. Oh En So ini ia berseru. En So, bocah ini ialah yang hendak membunuh Ento Aku. Hian Kie, yang lolos dari bahaya, juga berpaling kepada penolongnya. Ia mengenali Nyonya In Bu Yang, karena mana ia merasa bahwa ia seperti tengah bermimpi. Sepasang alisnya Nyonya In bangun berdiri, kedua matanya bersinar, benar ia nampak berduka, akan tetapi sikapnya keren. Itulah disebabkan kemurkaannya. Aku tidak peduli dia siapa ia kata dengan dingin. Aku larang kau turun tangan di hadapanku. Kim Hang melengat. Akhirnya ia dongak dan tertawa lebar. Aku menyangkanya dia musuh dari Ento Aku, aku tidak duga bahwa En So begini melindungi dia. Ia berkata, dengan begini nyatalah aku si orang silo terlalu usilan. Belum berhenti suaranya pahlawan kaisar ini, tubuhnya sudah mencelat menghilang di dalam rimba yang lebat. Hanya sekejap, air matanya Nyonya In berubah pula. Tak lagi ia sekeran tadi. Kedukaannya pun berkurang. Bahkan sekarang ia bisa bersenyum. Dengan metu tajam ia menatap Hiankie, sinar matanya menunjuki hati yang bunga. Tan Hiankie bersama siang keantian ia tengah bertempur melawan Lokim Hang, si pengawal istana kaisar. Kaukah Tan Hiankie ia menanya, sabar. Hiankie masih seperti bermimpi ketika ia sadar atas pertanyaan itu. Ya, benar, sahutnya gugup. Nyonya In, kau telah kembali ia balik menanya. Begitu menanya, ia menjadi menyesal. Ia sudah keterlepasan umong. Bukankah Nyonya itu berlalu saking berduka? Kenapa ia mesti menanyakan hal yang dapat membangkitkan kedukaan orang? Tidakkah ia jadi membeber rahasia hatinya si Nyonya? Tapi ia sudah membuka mulutnya. Jawaban Nyonya In ada di luar dugaan pemuda ini. Pertanyaannya itu tidak dipandang berarti. Memang, aku telah kembali, demikian si Nyonya menyahuti. Aku pulang untuk sosok. Melihat kau, hatiku lega sebayan. Hatinya Hiankie berdebaran, ia pun bingung. Nyonya In melanjutkan bicara tanpa memperhatikan kelakuan orang. Apa yang kau bicarakan dengan Tianya? Semua aku telah dengar nyata. Apakah benar-benar kau menyintai sosok demikian Nyonya itu? Dengan sosok aku berkenalan baru beberapa hari, menyahut Hiankie, hatinya pun lega, meski begitu aku telah merasa bahwa ialah orang yang paling terdekat dengan aku, yang aku menyayanginya. Sebenarnya, aku menyinta dia melebihkan aku menyayangi diriku sendiri. Ya, jodoh itu memang aneh sekali berkata si Nyonya. Ia tidak menjadi gusar mendapat itu jawaban jujur. Ia malah menjadi sabar sekali. Soso tidak omong apa juga kepada aku, akan tetapi sebagai ibu, aku dapat merasakan hatinya itu. Aku tahu dia pun sangat menyintai kau. Aku telah mendengarnya ia memanggil namamu dalam ngelindurnya. Justeru itu di udara terdengar alunannya nyanyian. Suara yang turun dari atas bukit. Itulah nyanyian yang Soso pernah perdengarkan kepada Hiankie, ialah dua ruas dari kitab syair. Kuda, putih yang bagus, makan rumput di ladangku. Mengikat dia, menambat dia. Untuk melewati seng hari. Dan itu orang, itu orang. Dia pernah bersiar bersama. Kuda putih yang bagus. Kembali dia ke dalam lembah. Dia menggayam rumput hijau. Dan itu orang, cantik bagaiku mala. Jangan lupa membagi aku warta. Janganlah kau menjauhkan hatiku. Mendengar nyanyian itu, Hiankie menjadi tidak keruan rasa, hingga air matanya meleleh turun. Ia tidak tahu mesti bergirang atau berduka. Ia memasang kuping tetapi tak tahu pasti ia dari arah mana datangnya suara itu. Nyonya In juga berdiri menjublak. Baru selang sesaat, ia menghela nafas. Demikian sangat sosok memikirkan kau, katanya, perlahan. Dia sedang mencari kau, sayang salah arahnya. Menurut nyanyiannya itu, ia berada di tempat yang bertentangan dengan kita. Tetapi, tidak apa, apabila dia tidak dapat mencari kau, dia bakal pulang juga. Setelah berhenti sebentaran, nyanyian melanjuti, sebenarnya aku tidak ingin bertemu pula dengan buyang, akan tetapi untuk sosok, untukmu, untuk kamu berdua, biar aku menemukannya pula sekali lagi. Ya, mari kau turut aku. Hiankie sudah bertindak dengan sebelah kakinya ketika ia menariknya pulang. Ia, menggeleng-geleng kepala. Aku tidak dapat pergi. Nyanyain memandang itu anak muda, metu siapa diarahkan kepada tubuh siang keantiannya, yang masih rebah di tanah dalam keadaan pingsan. Ia, mengerti pikiran orang. Kau tidak tega meninggalkan dia, bukan ia menanya. Bagus, aku memang paling senang dengan orang yang bersifat sebagai kau ini. Baiklah, aku serahkan sosok padamu. Sekarang aku hendak menemui buyang seorang diri. Sahabatmu ini pun orang baik, kalau sebentar dia sadar, kau boleh berangkat bersama-sama dengannya. Heran Hiankie mendengar perkataan bakal mertuanya itu. Agaknya si Nyonya menganggap lukanya Tianya enteng sekali. Ia mengawasi ketika Nyonya itu bertindak pergi, setelah itu lekas-lekas ia menghampirkan sahabatnya. Tianya menutup rapat kedua matanya, napasnya jalan perlahan sekali. Ketika nadinya dipegang, nadi itu juga lemah denyutannya, bahkan tak ketentuannya. Bukankah itu tanda dari kehebatan? Tak kuat Hiankie menahan hatinya, ia lantas menangis. Saudara siang koan, aku membuatnya kau celaka, keluhnya. Ia peluk tubuh orang, untuk digoyang pergi datang, terus ia membanting-banting kakinya. Ia mengeluh pula, Tian, oh Tian seperti tak ada matanya. Banyak orang jahat tidak mati, kenapa justru saudara siang koanku ini yang dibawa pergi? Ia menangis pula dengan terlebih sedih. Ia ingat kebaikannya Tianya, seorang laki-laki sejati. Sekonyong-konyong Tianya membuka kedua matanya. Ia berjingkrak bangun melihat sahabatnya menangis. Ia mendengar keluhan orang. Bagus, ya, Hiankie, bocah celaka ia berteriak. Kenapa kau menyumpahi aku? Hiankie kaget, hingga ia mencelak dan tercengang. Hanya sejenak, ia lantas menjadi girang bukan kepalang. Kau tidak mati. Kau tidak mati serunya. Memang aku tidak mati. Kenapa kau tangisi aku balik? Tanya Tianya. Dengan tiba-tiba Hiankie tertawa, ia lantas menjurak ke arah langit. Terima kasih Tian, terima kasih. Maafkan hambamu yang telah menyesalimu katanya. Pemuda ini tidak tahu, serangannya Lo Kim Hang ialah serangan yang dibataskan. Biar dia sangat gusar, pahlawan kaisar itu tidak berani membunuh Chiang Bun Jin dari Butong Pei. Maka serangannya merupakan totokan yang membuatnya Tianya pingsan sesaat. Setelah lewatnya seng waktu dan tubuh Tianya pun digoyang-goyang Hiankie, jalan darahnya pulih, seketika juga ia sadar. Eh, bocah, kau bikin apakah tanya Tianya heran? Kau menangis, kau mengeluh, kau tertawa juga. Mana Lo Kim Hang si bangsat tua itu? Dia telah dihajar kabur menjawab Hiankie. Kau yang menghajarnya Tianya menegaskan. Bukan aku, hanya nyonyain. Nyonyain yang mana? Kecuali nyonyain mu yang, mana ada lain nyonyain di sini? Tianya heran. Benarkah dia yang menolongi aku? Ia menegas pula. Ah, sudahlah, tak usah kau banyak tanya-tanya, Hiankie memotong. Mari lekas kita pergi ke rumah keluarga Hin. Tianya mementang matanya. Untuk apa ia menanya? Ia tetap tidak mengerti. Aku mau minta gadisnya dan kau minta kita pedang. Sudikah dah menyerahkan gadisnya padamu. Tianya heran bukan main. Dia mendapat sakit di dalam hati, dia malu terhadap istrinya, tidak dapat dia tidak meluluskannya. Apa? Jadi nyonyain yang memintakan untukmu. Oh, bocah, kau sungguh lihai. Pandai sekali kau mengambil hati mertuamu. Mukanya Tiankie menjadi merah. Jangan bergurau, saudara siang kean, ia kata, jengah. Siapa bergurau? Lekas kau tuturkan duduknya kejadian, jangan ada yang kau sembunyikan. Tiankie kenal tabiat kawan itu, maka itu ia lantas menuturkan perihal datangnya nyonyain sampai kaburnya Lokim Hong. Tianya melengak, ia bingung sekali. Ia bergirang untuk Hian Kie, ia pun berduka untuk O. N. Lan. Baik, katanya kemudian. Nah, kau pergilah. Kau. Sekarang aku tidak mengharapi pula kitab ilmu pedang itu. Aku juga tidak sudi menerima budi orang. Tidak mau aku pergi ke sana. Hian Kie berdiam, tidak mau ia membujuki atau memaksa. Selagi berdiam itu, ia teringat kepada Soso. Ia masih tetap berdiam saja, sebab tak dapat ia meninggalkan sahabatnya ini. Tianya juga menjublak mengawasi kawannya. Ia seperti hendak mengatakan banyak, tetapi mulutnya tak dapat dibuka. Ketika itu sudah mulai maghrib, angin gunung mulai bertiup, Tianya baru sadar, ia merasakan dinginnya angin. Apakah kau merasa dingin? Ia menanya dengan tiba-tiba menyekal tangan Hian Kie. Tidak. Kau merasa dingin? Tidak seberapa. Ah, angin mulai besar. Lihat, kembang salju pun turun. Di dalam hutan hawanya begini dingin, apa pula di luar? N. Cie O. N. Lan berada seorang diri, dia muncang mancing, apakah kau tidak khawatir dia kedinginan? Tergetar hatinya Hian Kie. Saudara siang kuan, aku hendak memohon kepadamu, katanya. Bicaralah. Kau dengar aku, pergi kau cari N. Cie O. N. Lan. Tianya diam, kepalanya digelengkan. Cuma sesaat, lalu ia berkata dengan perlahan, Hian Kie, jangan kau perdulikan aku. Aku telah mengambil putusan tetap akan mengikuti Pek Leng Hang untuk menjadi si penjahat besar. Mulai ini hari, kau lakukan tugasmu sebagai Hiap Su, seorang kesatia, aku bekerja sebagai penjahat, kita tidak saling menghalangi. Nah, kau pergilah. Hian Kie tahu orang ada sangat berduka. Lain orang putus asa, dia sucikan diri. Dia sebaliknya menjadi penjahat. Kalau hatinya tidak kuat, ada kemungkinan dia tersesat. Karena memikir demikian, Hian Kie berseru, jikalau kau tidak pergi cari N. Cie O. N. Lan, aku juga tidak mau pergi cari Soso. Baru Hian Kie menutup mulutnya, atau mereka telah mendengar tertawa dingin, disusul sama kata-kata ini, tak usah dicari lagi, di sini aku ada. N. Cie O. N. Lan Tianya berseru. Di sana berdiri nonasiao, matanya merah dan bengul, air matanya berlinang. Dia mengangkat kepalanya, memandang langit, sembari tertawa nyaring. Siang koan Tianya, mari ia memanggil, tangannya menggapai. Eh, mengapa kau berdiam saja? Kalau kau tidak datang, aku bilang, kau merusak keluarga Dewa Dewi. Coba di hari-hari biasa, dipanggil si Nona, pasti Tianya lari menghampirkan. Tapi sekarang, keadaan mereka lain. Ia berdiam terus. Ia ketahui hatinya si Nona sudah terluka sangat. Rupanya dia telah mendengar semua pengutaraannya Hian Kie barusan. Hian Kie juga berdiri bengong. Sakit hatinya pemuda si siang koan itu. N. Cie O. N. Lan, katanya, kau, kau. Ia tidak dapat meneruskan, sedang si Nona kembali tertawa nyaring. Itulah tertawa yang lebih hebat dari tangisan sedu Sedan. Sembari menangis, O. N. Lan menggapai pula. Mari. Kenapa kau masih berdiam saja? Katanya. Kau pun tak sudi melihat aku lagi? Mendadak. Dari tertawa, si Nona menangis, sambil menekap mukanya, dia memutar tubuh dan lari. Tianya kaget. N. Cie O. N. Lan, kau tunggu aku, kau tunggu ia berteriak seraya terus lari menguber. Maka di situ tinggallah Hian Kie seorang berdiri bagaikan patung. Lama juga, baru pemuda si Tan ini menghela nafas. Dengan sinar matanya, ia mengantarkan Tianya dan N. Cie O. N. Lan itu. Hatiku telah diserahkan kepada Soso, N. Cie O. N. Lan, karena itu seumur hidupku, aku tidak mengharap maaf dari kau, katanya di dalam hati. Ia terus mengambil tanah untuk dijadikan Hio, diam-diam ia memuji kepada Tian agar Tianya dan O. N. Lan dilindungi, agar mereka terangkap dalam pernikahan. Biar bagaimana, Hian Kie merasa, belum tentu hati O. N. Lan dapat terhibur benar-benar. Lewat lagi sesaat barulah pemuda ini keluar dari dalam rimba, setindak demi setindak, ia menuju ke rumah keluarga Hin. Tak hentinya ia memikirkan Soso. Entah si Nona lagi berbuat apa? Apa dia masih mencari ia atau sudah pulang ke rumah? Dan nyonyain, apat katanya si Nonya terhadap suaminya? Apa ibu itu dapat menemui puterinya? Inbu yang tengah berdiam seorang diri di kamar tulisnya. Ia menyender di jendela, mengawasi bunga Bwe. Setelah itu pertempuran yang dasyat, di pohon Bwe ketinggalan hanya beberapa tangkai bunganya. Sunyi rumahnya itu, lebih sunyi kamar tulisnya ini. Di ujung tembok pun ada tanah muncul. Kesunyian itu seperti mendatangkan keseraman. Soso, ia memanggil perlahan. Dalam kesunyian itu, angin malah meniup masuk dari jendela, angin itu membawa sekali nyanyiannya Soso. Si Nona lagi mencari Hian Kie, dia belum pulang. Di otaknya bu yang berpetalah apa yang telah terjadi. Kemajurannya Pelsiau Hoantan dan Arak Hwee yang cium membuatnya ia dapat bertahan. Begitulah di dalam rumah batu, ia membeber rahasianya kepada puterinya. Ia membuatnya puterinya itu sangat berduka. Sekarang ia menyesal sudah membeber rahasianya itu. Ia ingat anaknya yang manis itu meminta ia pulang untuk beristirahat. Ia menyesali kenapa puterinya tidak justru menegur padanya. Kau sangat menyayangi aku, anak. Tahukah kau betapa sakit hatiku? Kau melayani aku, kau menanti sampai aku tidur pulas, lantas kau pergi seorang diri. Ah, anak, apakah aku tidak tahu kau pergi untuk mencari siapa? Aku hanya berpura-pura pulas, untuk membiarkan kau pergi. Kembali angin meniup masuk, bu yang merasakan dingin hingga ia menggigil. Dapatkah sosok kembali pikirnya pula? Tak pantas aku menjadi ayahnya. Relah aku yang ia meninggalkan aku. Cuma, kalau ia tidak kembali, aku bersendirian saja, apakah artinya hidup bajiku? Bu yang merasakan dirinya seperti baru sembuh dari penyakit berat, tenaganya seperti habis. Kesunyian membuatnya ia merasa jari. Justru itu, ia mendengar suara tindakan kaki perlahan. Cepat ia mengangkat kepalanya. Oh, peo-o-cu ia berseru. Benarkah kau? Kau kembali. Di sana berdiri nyonyain, tangannya menyingkap cabang bwe. Ia berdiri diam dekat tanah yang munjul, ia bagaikan memuji di dalam hati. Sejenak kemudian, ia bertindak ke kamar tulis. Bu yang sudah menyalakan lentera di dalam kamarnya itu. Di bawah sinarnya api ia menampak paras istrinya pucat pasi. Nyonyain menyingkir dari matanya suaminya. Ia seperti menghadapi seorang asing. Mana sosok tanyanya, suaranya tawar. Dia sudah pergi, dia belum kembali, sahut suaminya. Oh, peo-o-cu. Aku ketahui kesukaranmu. Tidak selayaknya aku membunuh Tiantok. Ya, seumurku, banyak kesalahan telah kubuat. Tidak, aku tidak berani meminta lagi keampunanmu. Sudah terlambat untukmu menyebut pula semua itu, kata nyonyain. Bu yang, seumurku belum pernah aku minta apa juga dari kau dan malam ini ialah yang pertama kali, juga yang satu-satunya dan terakhir. Aku minta kau suka meluluskannya. Para sebu yang pucat. Aku tahu apa yang kau kehendaki, sahutnya, suaranya tergetar. Bukankah kau hendak membawa sosok pergi? Memang benar aku telah memikir untuk membawa sosok pergi, menyahut seng istri, akan tetapi sekarang aku telah berbalik pikir. Umpama kata sosok sudi mengikut aku, aku pun tidak sanggup membuatnya senang. Jadi kau memikir untuk membiarkan dia berdiam di sini tanya suami itu. Oh peo ocu, kau juga berdiamlah bersama. Aku telah memikir, seandai sosok tinggal bersamamu, kau juga tidak dapat membuatnya senang, kata pula seng istri. Itu pun aku ketahui. Aku tahu kau menyayangi sosok tak kalah dari aku menyayanginya. Maka itu, kenapa kita tidak mau memikirkan jalan untuk membuatnya senang? Bu yang berdiam. Kau tidak tega meninggalkan dia, aku juga berkata lagi istri ini. Tapi setelah memikir pulang pergi, aku rasa paling benar dia meninggalkan kita. Bu yang terkejut. Ah keluhnya, sedih aku mengerti maksudmu. Kau mengerti, itulah bagus. Di dalam dunia ini cuma ada satu orang yang dapat membikin sosok senang dan hidup nyari yang gembira, kata istri itu. Tan Hian Kiai Seru Bu Yang. Benar. Dialah si pemuda yang berniat membunuhmu. Kembali Bu Yang menjublak. Aku telah mencari tahu tentang pemuda itu, berkata Nyonya En. Untuk sahabatnya suka ia mengurbankan diri, maka terhadap orang yang ia cintai, pasti ia tidak bakal mengecewakan. Dengan menyerahkan sosok kepadanya, hatiku lega. Bu Yang menghela nafas. Semua bekas rekanku telah bersatu pada mendidik dia, maksudnya ialah supaya dia dapat membunuh aku, berkata Bu Yang. Ya, permusuhan ini tak ada jalannya untuk dibikin habis. Pada 20 tahun dulu, berkata Pula Nyonya En, suaranya sedih, kau telah minta aku mencuri pedang ayah untukmu, aku telah meluluskannya. Ketika itu, apakah yang kau bilang? Aku bilang aku bersedia meluluskan ribuan sampaikan laksaan permintaanmu. Apa juga yang kau kehendak, semua aku melakukannya. Ya, selama 20 tahun, aku telah berbuat salah besar kepadamu. Selama itu 20 tahun, belum pernah aku minta apa juga dari kau, kata Pula Seng istri, itulah sebab aku ketahui, di dalam hatimu sudah tidak ada aku. Sakit Bu Yang merasakan hatinya. Ia hendak bicara, atau istrinya sudah mendahului, hal yang sudah-sudah jangan kita timbulkan pula. Sekarang aku cuma minta satu hal dari kau. Ialah biarkan sosong ikut Hyankie pergi terbang jauh. Paling benar kalau untuk selama-lamanya dia tak bertebu pula dengan kita. Benar, supaya dia jangan ingat lagi kepada ayahnya yang membuatnya ia terluka hatinya. P.O.O. Chu, aku meluluskan permintaanmu ini. Sebenarnya, aku pun ingin sekali dia dan Hyankie terangkap jodohnya. Mendengar jawaban itu, Nyonya In memutar tubuhnya untuk berjalan pergi. P.O.O. Chu, apakah kau tidak hendak berdiam sebentaran lagi? Tanya Bu Yang. Soso bakal lekas pulang. Maksud hatiku sudah kesampaian, menyahut Seng istri. Oleh karena kita bakal berpisah, perlu apa aku membuatnya dia bertambah berduka lagi? Dan kau hendak pergi kemana? Kau telah membunuh orang, aku hendak menebus dosamu. Tiantok, Tiantok, Oh, di akhirnya kau lah yang menang, Bu Yang mengeluh. Mendengar keluhan itu, Nyonya In berpaling. Tiantok itu aku pandang sebagai sahabat kekal, terhadapnya tidak sedikit juga aku menaruh cinta, ia berkata. Tahukah kau bahwa di rumahnya ia mempunyai janda serta anak piatu? Gambar ini juga hendak aku membawa pergi padanya, supaya janganlah dia mati dengan metu, tidak meram. Ya, kalau bukan karena so-so, malam ini pun aku tidak bakal kembali. Baiklah, Teo Ocu, kau pergilah. Bu Yang seperti kehabisan tenaga untuk mengucapkan kata-katanya ini. Segera juga kamar tulis itu menjadi sunyi pula. Hidup dan mati dan alam baka, semua itu samar-samar, Bu Yang berkata-kata seorang diri, suaranya bersenandung. Di dalam dunia, orang hidup pun lebih bersusah hati. Reruntuk bunga Bu Yang, rembulan yang kesepian, semuanya itu mendekati kuburan baru. Air matu bercucuran terbawa angin barat, dan itu membuat jantung rasanya putus. Baru habis Bu Yang menutup mulutnya, atau ia mendengar suara tertawa seram yang diberikuti kata-kata ini, Saudara Bu Yang, sungguh kau bergembira. Bu Yang tidak berpaling hanya ia menyahuti dengan tawar sekali. Lo Tai Jin, tempoh sebulan yang dijanjikan masih belum tiba katanya. Tertawa yang tak menyedapkan serta kata-kata yang mengecek itu dikeluarkan oleh Lo Kim Hang siapa, mendapat jawaban yang setimpal itu, lalu berkata pula, Xiao Tei mendengar kabar Chiyo Tian Tok telah mendaki gunung ini serta Chit Syu Si Imam Tua dan Pou Kian juga turut datang, oleh karena Xiao Tei berkhawatir maka itu Xiao Tei telah lantas kembali. Sebagai gantinya aku, ia menyebutnya Xiao Tei, adik yang kecil. Dengan begitu Kim Hang merendahkan dirinya. Terima kasih untuk perhatianmu, kata Bu Yang, tetap tawar. Ia mengucap terima kasih akan tetapi sikapnya tetap dingin, bahkan terus ia memandang keluar jendela, sama sekali ia tidak berpaling ke belakang. Lo Kim Hang tidak mau kalah berperang dingin, ia tertawa bergelak. Ia mendekati jendela, dengan tangannya ia menunjuk itu gundukan tanah kuning, katanya, aku tidak menyangka sama sekali Chio Tian Tok, yang membanggakan dirinya seorang gagah tanpa tandingan, sekarang ini dia telah pendam tulang belulangnya di tempat ini. Saudara Bu Yang, mulai saat ini hingga seterusnya, tidak nanti ada seorang lain pula yang berani berebutan nama denganmu sebagai jago satu-satunya di kolong langit ini. Maka itu sungguh kau harus diberi selamat. Mendadak Bu Yang menoleh. Lo Tai Jin, janganlah kau menggoda aku katanya dingin. Dapatkah? Kim Hang tercengang. Saudara Bu Yang katanya sejenak kemudian, apakah yang kau bilang? Ha, mengertilah aku, saudara, kau tidak menaruh perhatian atas nama besarmu. Tapi, tahukah kau apa akibatnya perbuatanmu ini? Tanpa kau merasa, tanpa kau turun gunung, kau sudah menolongi Seri Baginda mendirikan suatu jasa besar sekali. Ini pun menyebabkan kau harus diberi selamat. Bu Yang menunjuk sikapnya yang keren. Aku membunuh Tian Tok bukannya untuk kamu katanya, suaranya dalam. Kembali Lo Kim Hang tercengang, kemudian wajahnya mengasih lihat senyuman licik. Ia mengangkat kedua pundaknya. Ya, aku baru saja bertemu sama Enso, yang turun gunung dengan tergesa-gesa katanya pula, kembali ia tertawa-tawar. Saudara Bu Yang, kamu suami istri tua, mungkinkah di antara kamu terbit pula tabiatnya bocah-bocah hingga kamu menjadi bentrok? Wajahnya Bu Yang berubah, agaknya tak dapat ia menguasai dirinya lagi, akan tetapi di saat genting itu, dapat juga ia mengendalikan diri. Lo Tai Jin, kau ada punya kata-kata apa lagi? Tanyanya dingin. Itulah kata-kata dari tuan rumah yang mengusir tetamunya. Kim Hang mundur satu tindak. Seorang gagah hatinya lapang, tetapi urusan rumah tangga apakah hartinya katanya seorang diri. Wajah Bu Yang menjadi suram. Kau bilang apa tanyanya, membentak. Kim Hang mengasih dengar pula tertawanya yang menyeramkan. Tidak apa-apa, sahutnya tawar. Ah, tidak peduli apa sebabmu sababnya kau membunuh Cio Tian Tok, Siao Teh Toh Tak habisnya berterima kasih kepadamu. Saudara In, Siao Teh membilangnya terus terang, Siao Teh suka menasihati kau, di dalam segala urusan, baiklah saudara berlaku lapang sedikit. Saudara harus ingat, lukamu di dalam belum lagi sembuh, kemarahan gampang merusak kesehatanmu. Saudara, Siao Peh ada membawa obat pelkowu guantan buatan istana, aku percaya, untuk bu obat itu mungkin ada fadahnya. Di dalam hati, Bu Yang terkesiap. Jahanam ini bermata sangat tajam, pikirnya. Cuma jikalau dia mengiranya aku terluka di tangannya Tian Tok, dia salah mata. Sebenarnya Bu Yang terluka tangan lihai dari Pik Ling Hong, biarnya dia telah makan obat Siao Ho Antan serta arak kenghoatian hyang huo ciu, tenaga asah ia masih belum pulih kembali. Inipun sebabnya, walaupun ia sangat keusar terhadap Lokim Hong, ia masih menahan sabar sebisa-bisa. Ia menginsiafinya, kemurkaan melewati batas bisa mengganggu kesehatannya. Lokim Hong telah mengeluarkan tiga butir dari obat pelnya itu, yang ia letaki di telapakan tangannya. Tak usah berkata Bu Yang yang telah melihatnya obat itu. Kim Hong tidak jadi gusar bahkan dia tertawa. Saudara mahir dalam tenaga dalamnya, tanpa obat ini memang kau dapat pulang kembali tenagamu. Katanya, hanya, biar bagaimana, kau membutuhkan lebih banyak hari untuk kepulihannya. Tidakkah itu bakal melambatkan usaha besarmu, saudara Bu Yang? Usaha besar apakah itu? Saudara sendiri yang telah menjanjikan siya Wutye untuk dalam satu bulan. Bu Yang memperlihatkan pula sikapnya yang tawar. Biarnya urusan sebesar langit, semenjak ini tak sediaku mencampurinya pula, maka itu silahkan saudaraku pulang saja. Tetapi, saudara, katakan hanya seorang ksatria seperti juga kuda jempolan dicambuk hanya sekali, Kim Hong membelar. Saudara telah berjanji hendak bekerja untuk Seri Baginda dan untuk itu kau bakal turun gunung, kenapa sekarang saudara menyesal dan menarik pulang janji itu? Sebenarnya aku bukannya seorang ksatria, Kim Hong menghela nafas dibikin-bikin. Memang benar, dalam hidupnya manusia, dari sepuluh pengharapannya, delapan atau sembilan bagiannya tidak tercapai, oleh karena itu, mengapa saudara jadi begini berduka ia bertanya. Tapi kata-kata ini tegas mengutarakan bahwa ia telah mendengarnya kata-kata Nyonyain tadi dengan suaminya itu bahwa dengan itu ia menyatakan kecurigaannya yang diantara Nyonyain dan Cio Tiantok ada soal asmara. Dengan kata-katanya ini ia mengundang kemarahannya Bu Yang. Benar sekali Bu Yang merasakan maksud orang hingga ia menjadi sangat gusar. Tajam sinar matanya ketika ia memandang itu pahlawannya raja. Loh Tai Jin, benar-benarkah kau menghina aku karena lukaku belum sembuh? Ia menegaskan, suaranya dalam. Kim Hong tertawa lebar. Mana Cio Tiantok berani, mana Cio Tiantok berani sahutnya, tetapi nadanya mengejek. Saudara Bu Yang suami istri sangat menyinta satu dengan lain, kamu hidup menyendiri di gunung yang kenamaan, hidup kamu melebih kebahagianya Dewa Dewi, karena itu, saudara, jikalau sudah tetap saudara tidak ingin mencampuri lagi urusan dunia, baiklah Cio Tiantok tidak berani memaksa pula. Nada suara itu tetap ada mengandung ejekan, cumalah lebih lunak. Hektometer bersuara Bu Yang, yang terus mengangkat kedua tangannya. Maaf, aku tidak dapat mengantar lagi pada Loh Tai Jin. Kim Hong tidak berani mengambil sikap keras, walaupun ia ketahui Bu Yang terluka hebat di bagian dalam. Ia jerik untuk ilmu pedang dan totokan It Chie Sian yang lihai orang Xi'an ini. Habis berkata, Bu Yang mengeluarkan napas legah lalu ia menaruh pula tubuhnya di jendela, untuk memandang jauh keluar. Ia membawa sikapnya yang tenang sekali. Kim Hong telah bertindak ke pintu ketika tiba di ambang, mendadak ia menoleh ke belakang. Apakah benar-benar semenjak sekarang saudara tak akan mencampuri lagi segala urusan dunia? Ia menegasi, suaranya mengejek. Ia pun tertawa tak sedap. Jikalau orang tidak mengganggu aku, tidak nanti aku mengganggu lain orang, jawab Bu Yang, tenang, meskipun hatinya tetap panas. Baiklah kata Kim Hong. Sekarang hendak aku bicara tentang satu bocah sitan nama Hyun Kie, kabarnya dia itu hendak membunuh secara menggelap kepada kau, saudara. Tentang sikapnya dia itu, aku tidak akan memperdulikannya, aku hanya hendak menanya, jikalau aku turun tangan membekuk dia, saudara toh tidak akan campur tahu, bukan? Terperanjat Bu yang mendengar kata-kata itu, ia jadi berpikir karenanya. Kalau dia tak ada hubungannya sama aku, perlu apa aku mencampurinya tahu jawabnya sesaat kemudian. Mendengar jawaban itu, Lo Kim Hong menjadi sangat girang. Ia mengangkat kedua tangannya, dirangkapi. Terima kasih untuk janjimu ini, saudaraku, katanya. Nah, Siao Tei meminta diri. Sementara itu Tan Hyun Kie telah mendengar samar-samar suara dua orang bicara. Ia bukannya mendengar suara nyonyain, hanya suara dua orang laki-laki. Mendengar itu, ia tercengang sejenak. Ia datang dengan penuh harapan, tapi sekarang, ia bersangsi sebentar, terus ia bertindak ke arah dalam, maka tepat sekali, di luar kamar ia bersomplokan dengan Lo Kim Hong. Hahaha tertawa itu pahlawan kaisar. Bocah cilik, kau telah beruntung mendapat pulang jiwamu, bukannya kau kabur, kau kembali mari, kau seperti mengantarkan diri ke dalam jaring. Haha, benar-benar Tian ada matanya. Kata-kata itu dibarengi sama ulurnya tangannya, untuk mencekuk dengan tangkapannya menurut tipu silat Xiaowi Tim Na Chiu. Kim Hong terlalu memandang ringan kepada anak muda itu, maka itu ia telah tertawa dan mengeluarkan kata-katanya yang nyaring, tidak demikian, pastilah ia sudah berhasil dengan cekukannya, tentu si anak muda tak dapat berdaya lagi. Tapi ia telah mengasih dengar suaranya, Tian Kie mendengarnya dan segera berwaspada. Begitu orang mengulur tangan, Tian Kie bertindak ke kiri, tangan kanannya digeraki, berkelit sambil terus menangkis, menyusul mana, tangan kirinya bergerak pula, untuk membalas mencekuk tangan lawan. Inilah pembelaan diri sambil menyerang, dan daya ini memberikan hasil bagus. Hektometer Kim Hong mengasih dengar suaranya, karena gagalnya serangannya yang berbahaya itu. Nyalimu tak kecil bocah, kau berani menyerang aku. Kata-kata ini diteruskan dengan serangannya yang cepat sekali, dengan tipu silat sepasang tangan Im Yang, bukannya jambakan, hanya dorongan dari tenaga siau kian di atau bintang kecil. Dihajar secara demikian, tak sempat Tian Kie mengundurkan diri untuk berkelit, maka ia membelah diri dengan gerakannya Tong Chu Pei Koan atau Kacung Dewa memberi hormat kepada Dewi Koan Im, kedua tangannya dihajukan dengan berbareng. Hanya, begitu kedua tangan bentroh, ia kaget, sebabnya tak sekali, ia kalah tenaga dari lawan itu, bahkan ia merasakan kedua tangannya tertarik dan tubuhnya kena terputar, hingga ia tak dapat menguasai tubuhnya itu. Sembari membuatnya tubuh orang berputar terus, Lo Kim Hang tertawa terbahak-bahak. Ia tidak mau menghajar orang dengan satu pukulan yang mematikan, hendak ia membuat pemuda itu pusing kepalanya dan kabur matanya, supaya dia roboh sendirinya. Atau mendadak, perang maka hancurlah kaca jendela, dan dari situ melesat keluar tubuhnya In Bu Yang. Kim Hang terkejut bukan kepalang. In Bu Yang, kau tidak pegang kata-katamu ia menegur, menagih janji. Aku memilangnya tidak mencampuri urusan biasa, tetapi inilah bukan urusan biasa menjawab orang yang ditegur, yang tertawa dingin. Belum suaranya berhenti, atau tangannya sudah melayang, dengan pukulan peh kongci yang atau menghajar udara. Kalau dua jago bertempur, hebat pertempuran itu. Demikian lho Kim Hang dan In Bu Yang, yang sama-sama jago kelas satu. Kim Hang melihat orang muncul, ia tertawa dingin, ia mengasih dengar rejekan, heto meter belum lagi serangan tiba, ia mendahului menjambak Tan Hian Kie, yang sudah tidak berdaya, maka dengan satu sentakan, terlemparlah si anak muda. Ia pun berkata, menantang, nah, kau hajarlah. Tubuh Hian Kie berat seratus kati, tapi Kim Hang menggunai tenaga dalamnya, tubuh itu terlempar ke arah In Bu Yang, justru dia ini lagi menyerang, dengan serangan seribu kati. Maka celakalah ia kalau ia sampai kena terhajar. In Bu Yang lihai, menyaksikan caranya Kim Hang, ia terkejut, terpaksa ia lekas mengubah serangan menjadi dorongan, ia menolak tubuh si anak muda hingga terpental balik. Juga Kim Hang, menampak demikian, bertindak bersamaan. Maka kejadianlah Hian Kie, bagaikan bola, telah ditolak pergi datang. Kalau tidak, dia pasti roboh terbanting dan mungkin akan terluka parah. In Bu Yang sudah lantas mengasih otaknya bekerja. Hian Kie mesti diselamatkan. Ia mesti tolong anak muda itu atau dirinya sendiri. Selagi bekerja, di otaknya muncul bayangan istrinya, yang romannya berduka, dan romen puterinya yang cantik manis. Segera setelah ini, ia mengertak gigi. Di saat tubuh Hian Kie ditolak balik padanya, ia memasang kuda-kuda, ia mengerahkan tenaganya, untuk menyambuti pemuda itu, yang tidak lagi ia menolaknya kembali. Ini berarti ia mesti menahan pukulan Toa Sut Pai Kiu dari Lo Kim Hong. Maka ratlah ia merasakan tolakan pada dadanya. Biarnya ia lihai, sebab ia sudah terluka di dalam, tubuhnya terhuyung mundur beberapa tindak, mulutnya pun memuntahkan darah hidup. Ketika ia melihat Hian Kie, pemuda itu meramatanya, tak sadar akan dirinya. Diam-diam Kim Hong terkejut. Dengan caranya itu mempermainkan tubuh Hian Kie, ia hendak menguji tenaga dalam dari Bu Yang, sekarang ia dapat membuktikannya lihainya orang Xi'in itu. Kalau Bu Yang melayani terus seperti biasa, dia bakal menghamburkan tenaganya, dan itu berarti, dia bakal roboh di tangan lawan. Sekarang pun dia merasakan penderitaan yang hebat sekali. Tengah terluka, dia kalah ulat, kalah tenaga. Lo Kim Hong bangsa licik, ia menggunai ketikannya yang baik. Tanpa menanti Bu Yang dapat bernapas, ia menyerang pula dengan pukulannya yang lihai itu. Bu Yang melihat datangnya serangan, ia berkelit, sambil berkelit itu, ia buru-buru meletaki tubuh Hian Kie di tanah, kemudian cepat sekali, ia membalas menyerang. Dasar ia sudah kalah tenaga, dengan sendirinya ia mundur setindak. Kim Hong gerang bukan kepalang. Tahu pastilah ia sekarang Bu Yang benar-benar telah terluka di dalam secara hebat. Ia tidak mengasih ampun. Lagi sekali ia mengulangi serangannya yang dasyat itu. Dasar licik, ia menggunai siasat. Serangannya itu ditunda di tengah jalan, untuk diteruskan diarahkan kepada Hian Kie yang rebah tak berdaya, selagi si anak muda masih pingsan. Bu Yang benar-benar lihai. Di dalam keadaan kesusu itu, ia masih dapat membadai tipu daya kejilawannya itu. Ia berlompat maju, maka lagi sekali, ia menangkis serangan si orang Shiloh. Tadi Bu Yang melawan dengan sebelah tangan, karena tangannya yang lain masih dipakai memondong Hian Kie, sekarang ia menggunai dua-dua tangannya, ia dapat mengerahkan tenaga sepenuhnya, tenaga dalam sakit. Sebagai akibatnya, keempat tangan bentrok keras sekali, sampai terdengar suaranya, sesudah mana keduanya sama-sama terpental mundur hingga kira setombak, yang mana membuktikan tenaga mereka ialah setengah kati sama dengan delapan tel. Kim Hong heran berbareng girang. Ia heran karena orang masih tetap tangguh. Ia girang karena ia percaya, orang tak akan bertahan lama. Katanya dalam hatinya, benar-benar Bu Yang gagah bukan nama belaka, jikalau bukan dia tengah terluka, tidak nanti aku sanggup melayani dia. Sekarang dia sama kuatnya dengan aku tetapi sebentar, lihatlah. Aku merasakan, kekuatannya kali ini tanpa susulannya. Biarlah aku bertahan, terus melawan keras dengan keras, mustahil dia dapat bertahan terus-menerus. Haha, dia membunuh Tiantok, aku akan membunuh dia, maka selanjutnya tidak lagi ada orang yang dapat menandingi aku. Girang pahlawan ini. In Bu Yang mundur untuk segera maju pula. Lo Kim Hong, kecewa kau menamakan dirimu seorang gagah kau merimba persilatan katanya dingin. Apakah kau tidak malu melayani seorang anak muda dengan caramu ini? Kalau kejadian ini tersiar umum, apakah kau tidak bakal ditertawakan orang-orang gagah di kolong langit? Kim Hong tidak merasakan malu, dia malah tertawa dingin. In Bu Yang juga omong tentang kaum kangong, inilah keandahan dunia katanya mengejek. Aku hendak menawan satu bocah, lebih dulu aku telah bicara jelas denganmu. Kau telah membilangnya tidak akan mencampur tahu, habis sekarang mengapa kau toh turun tangan? Apakah yang aku katakan Bu Yang menanya? Aku lupa lagi. Coba kau mengulanginya. Dilawan sabar itu, Kim Hong mendengkol. Mulanya kau membilang tidak akan campur tahu urusan biasa, ia menjawab, menjelaskan, setelah itu kau menjelaskan, kalau dia tidak ada hubungannya sama aku, perlu apa aku mencampurinya tahu. Suara itu masih mendengung di kupingku, mustahil aku dapat melupakannya. In Bu Yang menyambut jawaban itu dengan tertawa, bergelak. Jikalau di lain tempat membunuh orang dan membakar rumah, memang aku malas untuk mencampurinya. Ia berkata, sekarang kau turun tangan di rumahku, apakah dengan begitu di matamu masih ada aku In Bu Yang? Andai kata benar bocah ini mesti dibunuh, di mana ia berada di rumahku, bukanlah tugasmu untuk membunuhnya. Jadi karena urusan ini ada menyangkut denganku, mana dapat aku berdiam saja tidak mengurusnya? Bu Yang bicara beralasan, tetapi Kim Hang tertawa dingin. Jadinya terang-terang kau hendak melindungi bocah ini ia menegaskan. Kedua matanya Bu Yang membelalak. Di rumahku, akulah yang berkuasa jawabnya tegak. Dan kau tidak berhak mencampurnya tahu. Kim Hang tertawa dingin pula. Bocah ini turunan Tio Suseng si pemberontak ia kata nyaring. Aku adalah Chong Chihaui dari Kim Ye Wiyye, maka itu urusan dia pastilah aku yang mesti mengurusnya. Kalau begitu, tidak ada lain jalan lagi, kata Bu Yang tenang. Terpaksa aku In Bu Yang mesti menerima lagi pengajaranmu, Lota Ijin yang mulia. Bagaikan telah berjanji, keduanya lantas sama-sama maju. Bu Yang telah bicara cukup dan Kim Hang tidak hendak membuka mulut lagi. Kim Hang segera menyerang hingga angin serangannya mendesir, hingga ia membuat patah sebatang cabang Bu E. Tapi ia menyerang tempat kosong, hingga ia jadi kaget. Mengertilah ia bahwa ia lagi menghadapi bahaya. Benar saja, di belakangnya terasa angin menyambar. Sebab Bu Yang, yang bertelit sebat sekali, telah menyerang ia dari samping. Kim Hang berseru nyaring, sambil berseru ia memutar tubuh untuk terus menyerang. Jadi serangan lawan serangan, bukannya tangkisan. Bu Yang batal menyerang, tubuhnya berkelebat. Chong Chiawi, atau komandan kepala, dari Kin Ye Wiyye, pasukan pengawal istana, tidak berhenti sampai di situ disebabkan serangannya itu gagal, ia menyambarnya dengan serangan susulan. Ia percaya lawan tak berakal bertahan lama, ia mendesak, tidak ingin ia mengasih ketika lawan itu bernapas. In Bu Yang benar-benar lihai. Selanjutnya, tubuhnya seperti berkelebatan di empat penjuru, di delapan penjuru angin, tubuhnya berbayang-bayang seperti juga pelbagai serangannya, yang ia lakukan selekasnya ada ketikanya. Kera bergeraknya ini dapat membuat orang bermata kabur dan berkepala pusing. Kim Hang terkesiap hati. Ia heran dan kagum dan mendongkol juga, karena ia penasaran. In Bu Yang, sungguh kau licik mencaci ia dalam hatinya. Kau tidak berani mengadu tenaga denganku, kau menggunai siasatmu ini. Memang, dalam ilmu ringan tubuh, ilmu pedang tangan kosong, ialah It Chie Sian, sebuah jeriji, In Bu Yang telah menyampaikan puncaknya kemahiran, maka dengan menggunai ilmu silatnya ini yang dinamakan Patkwa Yusin Chiang, memainkan tubuh di dalam garis Patkwa, ia menyingkir dari ketangkasan lawan, ia menyerang di tempat dan saatnya yang tepat. Tegasnya, ia mencari kelemahan lawannya. Dengan siasatnya ini ia membuatnya lo Kim Hang berputar-putar tidak berhentinya, hingga perlahan-lahan komandan Kim Yee Wee itu menjadi mulai merasai kepalanya pusing dan matanya berkunang. Inilah hebat, Kim Hang berpikir. Ia menginsafi akan bahaya yang mengancam dirinya. Dengan care ini, belum sempat aku membuatnya dia letih dan mampus, akulah yang bakal kelelahan dan mati lebih dulu. Lalu dengan diam-diam ia memasang mata. Ia lihai, dalam keadaannya itu, ia masih dapat berpikir tenang dan dapat juga memasang mata. Demikianlah lekas juga ia memperoleh kenyataan, inbu yang senantiasa melirik ke arah Tan Hian Ki Yee, yang rebah tak berkutik di tanah dekat mereka bertarung. Ia segera mendapat pikiran, hingga ia pun bergirang. Ia lantas mencari akal akan menyikir dari ketangkasannya lawan, untuk menggunai kelemahannya itu. Juga Tiong Ji Yahweh ini dapat berkelahi dengan ilmu silatnya Patong Hong Yee, atau hujan angin di delapan penjuru, secara demikian ia menandingi ilmu silat Pat Kua Yusin Chiang dari lawannya itu. Sebat melawan sebat. Bahkan dia berhasil mendesak inbu yang mundur beberapa tindak. Inilah ketika yang ia cari. Justeru orang mundur, ia tertawa berkakak, terus ia menjatuhkan diri, untuk duduk numprak di tanah. Saudara Bu Yang, Siaw Teh tidak terluka, cuma letih saja, katanya nah, kau pun duduklah. Dengan kata-katanya ini, Kim Hang bukan mengalah, ia hanya mengejek lawannya itu. Ia mau mengatakan Seng lawan sudah letih, hendak ia mengganda dengan mengasuh dulu. Tentu sekali Bu Yang mengerti maksud orang, ia menjadi sangat murka, tanpa memberikan jawaban, dia lompat menerjang. Kim Hang mengalah dirinya, terus sampai tujuh atau delapan belas jurus. Saban-saban ia menggunai tipu Hun Kim Chok Kut Hoat, guna menawan tangan orang untuk dibikin patah atau sedikitnya salah urat. Ia menyerang begitu lekas lawannya datang dekat kepadanya. Pada itu ia mencampur pukulan-pukulan Kim Kong Chiang, tangannya pelindung Buddha. Tidak peduli bagaimana hebatnya penyerangan, ia tidak kasih dirinya kena dipancing. Di satu pihak, Kere berkelahi Kim Hang ini ada luar biasa. Dengan caranya ini, biasanya tidak pernah orang dapat merebut kemenangan. Tapi ia mengandung maksud, ia bertahan untuk membuat lawan letih sendirinya, sebab Bu Yang terluka di dalam, terhadap lawan yang sehat, tidak nanti ia bersiasat begini. Dengan cepatnya jurus-jurus berlalu, sebentar saja mereka sudah bertempur lagi 30 jurus. Atau lebih benar, Bu Yang telah menyerang terus-menerus selama 30 kali. Saudara Bu Yang, berkata Kim Hang sambil tertawa. Ia masih mengambil kesempatan untuk bertelakar. Sudah 20 tahun kita tidak pernah main-main, maka sungguh aku beruntung hari ini kau sudah sudi memberi muka padaku, kau suka memberikan pengajaran. Turut pantas, aku mesti melayani terus padamu sampai 3 hari 3 malam, tetapi kau kurang sehat, kesehatanmu itu belum pulih, baiklah saudara menyayangi dirimu, jikalau kau terlalu capai, kau nanti merusak kesehatanmu itu. Ah saudara, tidak suka aku menjadi seperti, aku tidak suka membunuh Pek Jin, tetapi Pek Jin toh mati karena gara-garaku kalau itu sampai terjadi, mana bisa hatiku tenteram? Bu Yang dapat menangkap maksud orang. Ia diejek, ia hendak dibikin panas hati. Maka ia mengendalikan diri, menahan sabar, ia bahkan perkeras serangannya. Ia juga menggunai siasat, serang-serangannya hebat dicampur kelunakan, diselang-seling dengan gertakan belaka. Dengan begitu telah lewat lagi belasan jurus. Saudara Bu Yang, berkata lagi si Cong Jetihui sembari tertawa, kau sendiri mungkin dapat bertahan lebih jauh hingga beberapa jam lagi, tetapi bagaimana dengan itu engkau kecil yang lagi rebah pingsan? Dia telah terkena serangan toasut Pai Kju dari aku, dia terluka di dalam. Saudara, umpama di akhirnya kau dapat mengalahkan aku, kau toh tidak nanti dapat melindungi jiwanya bocah itu. Kali ini hati Bu Yang kena dibikin tergerak hingga hatinya itu bercekat. Memang benar perkataannya Kim Hong? Hian Kye terluka, ia pingsan, tanpa pertolongan cepat, bagaimana nanti akhirnya? Ia berpikir juga. Kalau sampai ia terbinasa, bagaimana dengan sosok nanti? Tidakkah dia bakal sangat bersusah hati? Oleh karena ini tiba-tiba saja ia menghentikan serangannya, hendak ia memutar tubuh untuk mundur sendiri. Tepat selagi ia membalik badan, sekonyong-konyong saja lo Kim Hong berlompat bangun, maju menyerang punggung lawannya itu. Sebagai satu jago, bisa dimengerti kegesitannya itu, sedang bokongannya dengan sepenuh tenaga, bagaikan tenaga yang dikerahkan untuk merobohkan gunung atau menguruk lautan. Bu yang mendapat tahu datangnya bokongan, segera ia mengerahkan tenaganya untuk menangkis, dengan begitu keduanya jadi bentrok pula seperti bermula tadi. Kembali ternyata, tenaga mereka berimbang besarnya. Kim Hong tertawa terbahak-bahak. Saudara Bu yang katanya, kau sebenarnya perlu sekali beristirahat, untuk menyembuhkan lukamu di dalam, maka aku pikir, baiklah kau serahkan saja bocah itu padaku, hendak aku serahkan dia kepada Seri Baginda, aku tidak tega untuk segera membinasakan padanya. Inbu yang ketawi yang kemarahannya lagi dipancing, ia tidak mengambil mumat. Tanpa memperdengarkan suara apa-apa, ia lompat maju, guna menyerang. Kali ini ia menggunai jari tangannya. Ia menyerang, Kim Hong pun menerjang, maka itu, mereka maju berbareng. Maka juga, mereka saling mengenakan sasarannya. Tangan Kim Hong mampir kepada lawannya, dan jari langan Bu yang berhasil menotok. Dengan tenaga dalamnya Bu yang lenyapkan lima bagian tenaganya Kim Hong, siapa sebaliknya membuat pundak lawannya dirasakan sangat panas. Sebenarnya Kim Hong sudah menutup jalan darahnya, tetapi kena ditotok, ia merasakan nafasnya sesak. Oleh karena itu, keduanya sama-sama terkejut. Bu yang merasakan masuk nelusupnya hawa dingin ke dalam, maka seperti Kim Hong, ia pun berpikir, kalau tadi orang hanya mengarah jiwa lawan, duk-duanya bisa tak hidup lebih lama pula. It, Cie Sian yang jempol Kim Hong memuji, walaupun suaranya tak wajar. Saudara In, ingin aku memberi nasihat padamu supaya kau kurangkanlah sedikit pemakaian tenagamu, ada terlebih baik untukmu akan menjaga kesehatanmu. Memang juga It, Cie Sian meminta tenaga istimewa, dan Bu yang sendiri merasakan tubuhnya dingin tidak keruan setelah ia menggunai totokan sebuah jari tangannya itu. Ia mengerti baik sekali, rasa sakitnya disebabkan lebih banyak oleh tangan beracun dari Pik Ling Hong. Cuma karena memberati anaknya, ia tidak mau meninggalkan Hian Kie. Kalau umpama ia membiarkan Kim Hong, yang cuma membela diri, ia dapat meringankan tenaganya. Sekarang tidak. Ia pun terbenam dalam kesangsian. Selagi keadaan tegang begitu, di luar terdengar suara nyaring halus dari seorang wanita, yang terus saja bertindak masuk. Ketika In Bu yang menoleh dengan segera, ia mendapatkan istrinya kembali. Tak dapat ia menahan, goncangan hatinya. P.O.O. Chu, kau, kembali serunya. Istri itu tidak menyahuti. P.O.O. Chu memang kembali setelah ia melihat datangnya Lokim Hong. Ia bercuriga. Mendengar seruan suaminya, yang ia tahu keluar dari hati yang tulus, ia pun goncang hatinya. Ia merasa sangat berduka dan perih. Di dalam hatinya ia kata, ah, kiranya dia masih memikirkan aku, tetapi dia tidak tahu aku datang bukan untuknya. Suami istri itu lantas memandang satu kepada lain, seng istri tidak memilang apa-apa, hanya ia mematahkan sebatang cabang B.E., lalu ia menghadapi Lokim Hong seraya menegur, kau berani melukai orang di rumah keluarga N. Lekas kawangkat kakinmu ia tidak cuma menegur, teguran itu disusul sama tikamannya dengan cabang B.E. itu, yang digunakan sebagai pedang. Kim Hong berkelit, tetapi karena berkelit itu, ia ditikam pula, yang mana diulangi hingga ketiga kalinya sebab kembali ia mengagus tubuhnya. Tiga-tiga kalinya nyonyain mengarah jalan darah Soan Kie, Giyok Heng dan Tian Kuat. Dengan menekan tanah, Kim Hong mencelat mundur beberapa tindak. Ia terus tertawa dan berkata dengan dingin, aku menyangka kau telah sampai di rumah keluarga Giyok, kiranya kau masih berada di rumah keluarga N ini. Haha, dasar kamu serasang suami istri yang sangat menyinta satu sama lain. Sekarang kamu maju berdua, karena ini tidak dapat tidak, aku mesti mengangkat kaki juga. Itulah kata-kata yang mengandung ejekan. Nyonyain menuding dengan cabang pohonnya. Sekarang ini biarnya kau hendak pergi, sudah tidak dapat katanya keren. Ia menoleh kepada suaminya, untuk berkata, Bu Yang, kau lihatlah Yan Kie. Seumurku, belum pernah aku membunuh orang akan tetapi hari ini hendak aku melanggar pantangan itu. Nyonyain murka bukan main karena ejekan itu. Ia mendapat didikan baik semenjak masih kecil, ia biasa dapat menguasai diri sekalipun ia tengah bergusar, tetapi kali ini suaranya lain. Bu Yang belum pernah melihat istrinya gusar begini, ia kaget karenanya. Segera sehabis kata-katanya itu, Nyonyain menyerang Kim Hong, bahkan ia menyerang secara bertubi-tubi. Adalah maksudnya Kim Hong mengejek si Nyonya, guna membangkitkan kemarahannya Nyonya itu, supaya dalam gusar, si Nyonya tidak dapat memusatkan perhatiannya kepada ilmu silatnya, maka, adalah di luar dugaannya, Nyonya itu dapat mengendalikan diri, gerakan pedang kayunya tak kacau, dari itu dia menjadi kaget sekali. Bowe Tokit adalah ahli pedang nomor satu pada 30 tahun dulu, ia berpikir, aku tidak sangka anaknya ini tak kalah kosnya daripada dia. Karena ini, ia mesti berkelahi dengan hati-hati sekali, sampai ia tidak berani mengejek pula. Ia melawan ilmu silat takmokiam hoat dari Nyonya itu dengan tai lekin kong chiang. Di dalam halnya tenaga dalam, Nyonya in kalah dari suaminya, tetapi di dalam ilmu pedang, walaupun ia memegang hanya sebatang cabang Bowe, ia lihai luar biasa, maka itu, senjatanya yang istimewa itu bergerak mirip pedang. Bagaimana juga Kim Hang mencoba, tidak dapat ia menghajar cabang itu untuk dibikin patah. In Bu Yang ingin melihat Hian Kie tetapi tidak segera ia menghampirkan si anak muda, ia hanya berdiri mengawasi istrinya, setelah beberapa jurus, baru ia mengeluarkan napas lega, hatinya berkata, selama 20 tahun tidak pernah aku memperhatikan ilmu silat istriku, siapa tahu ia mendapatkan kemajuan baik sekali. Kim Hang boleh lihai tenaga dalamnya, tetapi dengan bertempur lama, dia akhirnya bukan lagi tandingan istriku ini. Maka ia lantas menghampirkan Hian Kie. Yang pertama-tama ia lakukan ialah memegang nadinya anak muda itu. Kacau jalannya nadi itu, sebentar keras denyutannya, sebentar lemah sekali. Ia menjadi kaget. Benar-benar si pemuda mendapat luka hebat di dalam. Kalau aku masih mempunyai siauho antan, sebutir saja, alangkah berfaedahnya, ia berpikir. Sekarang di mana aku mesti pergi mencarinya? Bu Yang menjadi bingung sekali, akan tetapi ia mengendalikan diri untuk tidak mengutarakan kekhawatiran itu pada wajahnya, sebab itu dapat mengganggu istrinya. Ia tetap berlaku tenang. Bagaimana tanya Nyonya N? Selagi berkelahi, ia masih mengambil kesempatan memperhatikan pemuda itu, calon mantunya. Tidak kenapa, menyahut Bu Yang, mendusta. Sekarang aku lagi menguruti dia untuk membuat lurus jalan darahnya. Sebenarnya luka hian kia itu tak dapat disembuhkan dengan urutan saja, maka juga, di mulut Bu Yang menyahuti demikian, di hati ia bingung tak kepalang. Di saat itu terdengarlah suara siulandai arah belakang gunung, suara itu panjang dan terang, tetapi dapat diduga, jauhnya hitung li. Seruan itu diulangi beberapa kali, mengalun bagaikan suara burung ha-o-o, menderum pendek bagaikan harimau mementang suara di dalam lembah. Lo Kim Hang mendengar nyata suara itu, ia lantas tertawa berkakak, habis mana ia juga mengasih dengar suara yang serupa. In Bu yang terkejut, hingga mukanya menjadi pias. Bagus, Lo Tai Jin kata ia seraya tertawa dingin. Kiranya kau tengah memanggil kawanmu datang ke rumahku ini. Jangan kau khawatir, aku si orang Shin tidak nanti berani tidak menyambut tetamu yang mulia itu. Menyusuli kata-katanya itu, Bu Yang pun berseru, nyaring dan panjang, suaranya terdas seperti seruan pertama tadi dan seruannya Kim Hang itu, hingga ia dapat mengacaukan seruannya Tai Jin ini. Suaranya itu mirip dengan gelombang mendampar pesisir. Kim Hang kaget, hatinya gentar. Tidak saja ia merasakan kupinya ketulian, pun seruan itu melenyapkan seruannya barusan, hingga ia menjadi gelisah, hingga ia menjadi tak tenang hatinya. Seruan Kim Hang itu ada sambutan untuk kawannya, tidak ia sangka, Bu Yang dapat mematahkannya. Ia lantas mencoba berseru pula, tetapi karena pemusatan pikirannya terganggu, suaranya tak lagi sekeras tadi, bahkan rada menggetar. Pertempuran sendiri berjalan terus. Segeranya In memperoleh hasil. Ialah enam atau tujuh kali ia kena menusuk lengan lawannya. Kim Hang kaget dan kesakitan, ia menjerit keras, tubuhnya berlompat ke arah Tan Hian Kie. Itulah hancaman bahaya untuk si anak muda. Tapi Bu Yang melihat gerakan lawannya itu, tanpa ayah lagi ia memapaki dengan pukulan pekong chiang. Ia tidak menanti sampai musuh dapat menaruh kakinya di tanah. Lo Kim Hang mengangkat tangannya, hendak ia menangkis papakan itu. Maka kagetlah ia tatkala ia mencoba menggeraki tangannya, tangannya itu lemas, tak dapat dikasih bergerak menurut keinginan hatinya. Itu akibat tusukannya Nyonya In yang mengenai otot-otot yang terputus karenanya. In Bu Yang menyerang dengan tidak setengah hati. Tepat serangannya itu yang tak tertangkis lawan, dari itu tubuhnya Lo Kim Hang melayang balik bagaikan pohon kering, jatuh terbanting keras di tanah, terus tak bergerak lagi, sebab jiwanya melayang sedetik itu juga. Nyonya In menyusuti cabang kayunya yang berlepotan darah itu. Terima kasih untuk bantuanmu, katanya, perlahan. Baru sekarang ia membuka mulutnya. Bicara dari hal terima kasih, selama 20 tahun ini, aku tidak tahu sudah berapa ribu laksa kali aku harus mengucapnya terhadapmu, sahut Bu Yang, perlahan juga. Mereka bersuami istri puluhan tahun akan, tetapi inilah yang pertama kali mereka berkelahi sama-sama menghadapi satu lawan, dan ini juga yang pertama kali Bu Yang mendengar P.O. Chu mengaturkan terima kasih padanya. Maka itu bukan menia merasa manisnya ucapan itu, manis yang sekejap kemudian tercampur dengan kepahitan. Ia lantas mengingatnya bagaimana selama 20 tahun ia telah perlakukan sangat dingin istrinya itu. Juga nyonyain, inilah yang pertama kali ia mendengar suaminya menyatakan penyesalannya, tanpa merasa air matanya berlinang dan mengetes turun. P.O. Chu, awas! Senjata rahasia mendadak Bu Yang berseru. Dan benar-benar beberapa senjata rahasia menembusi pohon Bu E mengarah sinyonya. P.O. Chu tangkas gerakannya, dengan lantas ia menyempok dengan cabang Bu E di tangannya itu, sedang Bu Yang sendiri tidak cuma memberi ingat, berbareng ia menyentil dengan kedua jari tangannya, hingga terdengar bentrokan dua kali, lalu dua batang hoi to'o, atau golok terbang, mencelat keluar tembok pekarangan. Tapi ju seru itu, berak daun pintu tertendang menjeblak, dari mana muncul seorang to'o jin atau imam dengan jubah hijaunya serta dia diiringi dua busu, atau pahlawan, yang berdandan serba hitam. In Bu Yang segera merangkap kedua belah tangannya. Tai Hian To'o Tiang, selamat bertemu, selamat bertemu ia berkata nyaring. Sebenarnya sudah lama sekali kita tak pernah bertemu, maka sekarang terimalah pemberian selamat dari aku. Kau telah berhasil bekerja kepada pemerintah agung. Cumalah masih rada tak mempuaskan yang kau cuma menjadi sebawahannya lo Kim Hong. Inilah kata-kata hebat, pujian muluk yang dijatuhkan kaget. Tai Hian To'o Jin adalah satu panglima gagah kelas satu di bawahan Tan Yeo Eliang. Di zaman akhirnya kerajaan Go'an, selagi jago-jago bangkit bangun, untuk membangun kerajaan, tiga kaum menyinta negara yang bergerak itu adalah Chu Go'an Chiang, Tan Yeo Eliang dan Tio Suseng yang tenaganya paling besar. Tan Yeo Eliang itu, untuk menentang pengaruhnya Chu Go'an Chiang, pernah berserikat sama Tio Suseng, maka itu inbu yang pernah bertemu sama imam jubah hijau ini. Ketika kemudian Tan Yeo Eliang runtuh, Tai Hian To'o Jin bertukar majikan, ia menghamba justeru kepada Chu Go'an Chiang dengan kedudukannya sebagai Yong Kau Tau, guru silat utama, dari pasukan pahlawan Kaisar Kini Ewiye. Kedudukan ini cuma ada di bawahan kedudukannya Lo Kim Hong. Demikian Bu Yang mengejeknya. Suara pertanda yang didengar Lo Kim Hong adalah suara dari imam ini serta dua kawannya. Mereka ini pun dapat mendengar sambutannya Lo Kim Hong dan mereka mengetahui, Kim Hong tengah terlibat pertempuran, maka meskipun kemudian seruan Kim Hong dikacaukan In Bu Yang, mereka dapat datang ke rumah si orang Si In ini sebab inilah rumah yang menjadi tujuan Kim Hong. Sayang tibanya mereka terlambat, Kim Hong sudah jadi kurbannya Nyonya In dan Bu Yang. Tai Hian melihat melintangnya mayat Lo Kim Hong, ia kaget tak kepalang. Tapi ia bernyali besar dan berpengalaman, ia dapat menguasai diri, ia berpura-pura tidak tahu. Saudara In, ada terjadi apakah di sini? Dia bertanya, Pilon. In Bu Yang bersikap dingin. Lo Kim Hong melukai tetamuku, aku bunuh dia. Sahutnya terus terang singkat. Bukankah bocah itu bernama Tan Hian? Kietanya Tai Hian. Benar menjawab Bu Yang. Mustahilkah Lo Tai Jin tidak memberitahukannya kepada saudara bahwa ini bocah adalah orang yang dicari pemerintah agung dan hendak dibekut nyatanya imam itu. Dia telah menerangkannya. Sepasang alisnya imam itu berbangkit berdiri. In Bu Yang, Inilah kekeliruanmu ia menegur. Kau telah berjanji dengan Lo Tai Jin bahwa kau suka membantu dia untuk membasmi semua sisa orang-orangnya Tio Suseng. Kenapa sekarang kau justru melindungi orang itu yang menjadi si pemberontak? Kenapa kau justru membinasakan Lo Tai Jin? Apakah salahnya dari aku Bu Yang menanya? Aku mohon keterangan. Kau lah bintang utara dari gunung Tai San dari Rimba Persilatan, menyahut Tai Hian, mustahil kau tidak mengerti duduknya hal. Di dalam kalangan Rimba Persilatan, yang diutamakan ialah kehormatan dan kepercayaan, tetapi orang semacam kau, yang memputar balik kata-katamu, kau terhitung orang macam apa. Bu Yang tertawa dingin. Tai Hian To Tiang, aku ingat kaulah jago yang menjadi orang kepercayaannya Tan Yeo Eliang, ia balik menegur, maka sekarang, kenapa kau justru menjadi kimiai wiai cong kau tahu dari Cugoan Tiang? Nah, habis apakah kau hendak bilang tentang dirimu sendiri? Diungkit demikian, Tai Hian menjadi malu dan mendongkol, ia menjadi sangat gusar, sepasang matanya menjadi mendelik. Jadinya kau masih setia sama junjunganmu yang lama katanya. Karenanya kau jadi memancing lo Tai Jin untuk terus dibinasakannya. Bu Yang tertawa lebar. Hahaha, nyata kau menduga salah ujarnya. Apakah benar-benar kau pasti hendak mengetahui sebabnya aku membinasakan lo Kim Hong? Baiklah, tak ada halangannya untuk aku menjelaskannya. Pertama-tama itulah disebabkan dia telah melukai sahabatku di rumahku ini. Hingga dia tidak lagi memandang mataku, dan kedua adalah untuk kepentinganmu sendiri. Tai Hian heran hingga mengawasi dengan mendelong. Kenapakah untuk ku tegaskannya? Bu Yang tertawa pula. Itulah untuk mencegah kau menjadi kecewa menjadi sebawahannya lo Kim Hong. Tai Hian tahu ia diangkat hanya untuk dipukul sindir, maka itu ia menjadi sangat gusar. In Bu Yang bentaknya, kau terlalu mengandalkan kegagahanmu hingga kau berani menghina aku. Keadaan itu genting sekali, umpama kata anak panah sudah siap di busurnya, untuk ditarik dan dijepratkan. Justeru itu, busu berbaju hitam yang di kiri, berlompat maju ke depan In Bu Yang. Sesuatu orang ada kemerdekaannya sendiri katanya nyaring. Karena kau tidak sudi menghamba kepada pemerintah yang sekarang, kau tidak dapat dipaksa. Sekarang mari kita bertindak menurut aturan kaum Kang Ngou. Iyalah aku mintakah suka memberi muka kepadaku, bocah ini kau biarkan aku membawanya pulang. Tentang urusan lo Kim Hong, suka kami tak menarik panjang pula. Busu itu mengatakan demikian karena juri terhadap Bu Yang. Tai Hian To Jin berdiam. Meskipun mereka berada bertiga mereka tidak ungkulan melawan Bu Yang suami istri. Bukankah Kim Hong yang gagah roboh cepat sekali di tangan mereka ini? Cumalah mereka tidak melihat Kim Hong sebenarnya runtuh di tangannya Nyonya En. Bu Yang tidak lantas menyahuti, ia hanya mengasih dengar, hektometer ia menatap tajam busu itu. Aku kira siapa, tidak taunya ahli pedang OBIYP yang ciaw kok sahutnya kemudian. Bagus. Kau hendak membawa pergi pada Tan Hian Kie, inilah gampang. Asal kamu meninggalkan dua orang untuk sebagai penukarannya. Nah, kamu berdua berdamailah, kamu sedih atau tidak meninggalkan dua orang itu di sini? Orang itu memang yang ciaw kok namanya, orang kenamaan dari Ngo B.Y.P. Cuma karena lawan yang dihadapannya In Bu Yang, ia dapat menyabarkan diri, ia terpaksa menggunai siasat. Sebenarnya, biasanya ia sangat mengagulkan kegagahannya. Sebab lainnya kenapa ia suka berdamai sama Bu Yang ialah kebinasaannya. Ngo Kim Hang ada banyak faedahnya untuknya. Maka adalah di luar dugaannya, In Bu yang tidak sudi memberi muka padanya, bahkan ia dipermainkan. Tentu sekali, ia menjadi naik darah. Pikiranmu ini pikiran yang baik katanya tertawa dingin. Baiklah, akan kami meninggalkan dua orang untuk menjadi penukaran. Dua orang itu adalah orang-orang yang kenamaan besar yang kau kenal baik, dengan mereka ditukar sama satu bocah tak ternama, aku pikir pertukaran ini berharga sekali. Mendengar itu, In Bu yang tercengang, hingga ia mengawasi dua busu itu. Yang ciaw kok ada menggendol sebuah bungkusan besar, bungkusan itu terus ia kasih turun, bahkan terus ia membukanya. Maka di dalam situ lantas terlihat dua kepala orang yang masih berlepotan darah. Nyonya Interperanjat mengenali dua kepala orang itu, sebab merekalah Chit Siu Tojin dan Pou Kian. Tai Hian Tojin bersama kedua busu datang ke Holansan ini untuk membekuk Tan Hian Kie, mereka adalah orang-orang pilihan di dalam istana Kaisar. Setibanya di kaki gunung, kebetulan mereka bersomplokan dengan Chit Siu dan Pou Kian. Mereka ketahui, dua orang itu adalah bekas orang-orangnya Tio Suseng yang dari Mongolia menyelundup pulang, tidak ayah lagi mereka mengepungnya dan berhasil mereka membinasakannya. Mereka tidak mau membawa bawa mayat, dari itu mereka menabas kutung kepalanya dua musuh itu, untuk dibungkus. Bahwa Nyonya Interperanjat, itulah disebabkan ia ketahui baik ilmu silat pedang dari Chit Siu, ilmu pedang yang dinamakan Chit Siu Kiam Hoat, tersohor di dalam dunia Kango, maka heran diadan Pou Kian terbinasa di tangannya tiga orang ini. Memang Pou Kian telah terhajar Tiantok tetapi itulah bukan alasan yang diadan kawannya gampang saja terbinasakan mereka. In Bu Yang pun terkejut sebagai istrinya itu. Bagaimana, yang Chiaw Kok menegaskan, bukankah jual beli ini lebih menguntungkan kamu? Memang menguntungkan sahut Bu Yang, tertawa dingin. Bukankah dua yang mampus ditukar dengan satu yang hidup? Tetapi meski ada satu lagi, maka baiklahkah sendiri yang menjangkabkannya. Kata-kata Bu Yang ini disusuli sama serangannya sebelah tangan. Sementara itu busu yang di kanan Tai Hian pun sudah mendahului turun tangan, hanya dia mengayun tangannya dua kali, ke arah Bu Yang dan istrinya, menimpuk dengan jarum-jarum yang beracun. Busu ini bernama Siang Leng Ho, dia tak ternama besar seperti Tai Hian atau Jagongo B.Y.P. yang Chiaw Kok itu, akan tetapi dialah seorang ahli pelepas senjata rahasia. Chit Siu pun mulanya menjadi kurban jarumnya baru kemudian imam itu terbinasa tangan si orang Siang. Dengan menerbitkan suara jarum yang diarahkan kepada Bu Yang mental balik, hal mana membuatnya Siang Leng Ho, si penyerang, menjadi kaget sekali, hingga ia mesti menjatuhkan diri ke tanah secara mana dapatlah ia membebaskan diri dari jarumnya itu. Nyonya In tidak mahir tenaga dalamnya seperti suaminya, meski begitu ia tidak kena dibokong. Sebagai ganti tenaga dalam, ia menggunai ilmunya ringan tubuh. Ialah dengan menjejak tanah, mengejot tubuh naik tinggi, ia membuat jarum beracun itu lewat di bawahan kakinya. Tapi ia tidak cuma berkelit, sambil berkelit terus ia berjumpalitan dengan pedang cabangnya itu terus menikam yang Chiaw Kok. Jagong Obie kaget tetapi tidak bingung, sambil berseru ia menimpuk dengan dua kepalanya Chit Siu dan Pou Kian. Bu Yang yang menjadi sasaran, berkelit dengan sebat. Setelah berkelit, ia terus maju, untuk meninju dada orang. Inilah serangan pembalasannya. Tai Hian To Jin di lain pihak menangkis pedang cabangnya Nyonya In. Ia menyempok dengan hutim, kebutannya. Ia menggunai tenaga Im Jiu, tenaga lunak, maka itu tidak dapat ia membuatnya senjata si Nyonya terlepas. Berbareng dengan itu, Yang Chiaw Kok tidak dapat membebaskan diri dari tangannya Bu Yang, ia terhajar hingga terhuyung-huyung. Habis menyerang itu, Bu Yang mengubah gerakan kakinya, tubuhnya diputar, maka itu, bukannya ia menyusul menyerang si orang siang, ia justru menghajar lengannya si imam. Serangannya ini berbareng sama tikaman Nyonya In ke arah matanya imam itu. Tai Hian Li Hai. Ia mengebut pedang cabang Bu E itu. Berbareng dengan itu, tangan kirinya juga bergerak, menyambut serangan Bu Yang. Ia beruntung, ia dapat menangkis pedang cabang, begitu pun serangannya Bu Yang. Sebab Bu Yang tidak bisa menggunai seluruh tenaganya, tenaganya jadi berimbang sama tenaga si imam. Ilmu silat pedang Nyonya In sebat sekali, setelah tusukan yang pertama ditangkis, segera menyusul yang kedua dan ketiga. Tai Hian To Jin sudah lantas kena didesat. Syukur untuknya, ia ditolong siang lengho, yang merayap bangun untuk terus mengayun tangannya, menimpuk Nyonya In dengan dua batang pakuto wikuteng. Dengan pedang cabang kayunya, Nyonya In menangkis jatuh senjata rahasia itu. Tapi karena itu, si imam dapat bernapas, bisa dia menaruh kakinya dengan tetap. Yang Chiaw Kok ada seorang ahli, meskipun ia kalah satu bentrokan, ia mendapat kenyataan bahwa In Bu Yang sudah lemah sekali. Mulanya saja Bu Yang kuat, lalu tenaganya menjadi kendor. Maka jago Ngobie ini menjadi girang, lantas ia menghunus sepasang pedangnya, untuk maju membantui kawannya. Dengan tangan kiri ia menikam Bu Yang, dengan tangan kanan ia menusuk Nyonya In. Berat dan hebat serangannya ini. In Bu Yang masih dapat berkelahi terus, dengan sentilan dua jari tangannya, hingga terdengar suara terang. Ia membuatnya pedang yang Chiaw Kok mental, tetapi karena Tai Hian To Jin dapat memperbaiki kedudukannya, imam ini pulantas maju pula, kebutannya menyabet secara hebat. Lihainya kebutan ini ialah setiap lembarnya bisa digunakan untuk menghajar jalan darah, totokannya lebih hebat daripada totokan jari tangan yang umum. In Bu Yang telah dipaksa untuk menggunai pula tenaganya. Ia melawan dengan ilmu silat Pek Hong Chiang, menghajar udara kosong. Tiga kali Tai Hian To Jin mengebut ia, tiga kali ia menangkis menghalau serangan itu. Keduanya jadi bertarung dengan seru. Sembari berkelahi, In Bu Yang mencuri lihat istrinya. Ia mendapat kenyataan istrinya itu lagi di desak Yang Chiaw Kok, yang sepasang pedangnya lihai sekali. Bicara dari hal ilmu pedang, Nyonya In menang daripada Yang Chiaw Kok, hanya dari hal tenaga dalam, keduanya berimbang. Tetapi sebab jago gobie itu menggunai sepasang pedang tulen dan Nyonya In berpedang cabang kayu, si Nyonya merasakan sulit juga. Sembarang waktu pedang kayunya itu dapat ditabas kutung. Oleh karena ini ia mengandali keringanan tubuhnya. Tai Hian kewalahan juga, sudah tiga puluh jurus ia mendesak lawannya, tidak berhasil ia membabat kutung cabang pohon dari Nyonya In itu. In Bu Yang tahu bahayanya kalau pertempuran terus berjalan demikian macam. Ia maju kepada Tai Hian, ia mengerahkan tenaganya dan menghajar kembali dengan Pek Hong Chiang. Hajaran ini membuatnya kebutan si imam kena dimundurkan. Habis itu Bu Yang maju setindak, dua jari tangannya menusuk. Tai Hian terancam bahaya, selagi kebutannya terhajar, tubuhnya memperlihatkan kekosongan. Segera ia bakal bercelaka di jari It Chie Sian, atau pertolongan datang. Lagi sekali si Yang Leng Hau menimpuk dengan dua potong pakunya, yang menyambernya sambil bersuara nyaring. Dengan terpaksa In Bu Yang mengalihkan serangannya, ia menghajar paku itu hingga keduanya jatuh di tanah menjadi empat potong. Tai Hian mendapat ketika pula. Karena ia tidak diserang terus, ia yang berbalik menyerang pula, ialah begitu lekas ia dapat menarik pulang kebutannya. In Bu Yang lantas kena terdesak, setelah dua kali menggunai tenaga besar, ia merasakan dadanya sesak, hawa dingin meresap ke ulu hatinya, berbareng dengan ketajaman matanya berkurang, tubuhnya bergerak ayal. Mahir ilmu dalamnya itu tetapi biar bagaimana, tubuhnya bukan terbuat dari besi, setelah terluka tangannya Pik Leng Hong, tangan beracun Hanim Tok Chiang, yang mana disusul sama pertarungan dasyat dengan Lokim Hong, tenaga jadi sangat berkurang. Sudah begitu, ia juga mesti membantui istrinya dengan keras, maka ia telah seperti menghamburkan tenaganya itu. Maka sekarang ia bagaikan pelita yang minyaknya mulai kering. Tai Hian tidak mau mundur, lagi-lagi ia menyerang. Bu Yang bertelit menyamping, dari sana ia menikam dengan satu jari tangannya. Tai Hian menyangka orang menggunai itu Chie Sian, saking kagetnya, dia berlompat untuk membebaskan diri dari tusukan tangan itu. Di saat imam ini berkelit, In Bu Yang memaksakan mengerahkan pula tenaganya, untuk mencelat maju dalam gerakan, yang cucu antian, atau burung walet menembus langit. Gerakan berlompat ini ada perlu, untuk menjauhkan diri dari serangan pakunya Song Leng Ho, setelah mencelat, tubuhnya itu turun dengan cepat, turun ke arah yang Chiao Kok, mengancam pundaknya Jagongo Biye itu. Chiao Kok kaget merasakan sambaran angin kepada mukanya, lekas-lekas ia membabat dengan memutar balik pedangnya. Ia menduga kepada serangan. In Bu Yang tertawa panjang ketika tangannya itu dibabat. Ia mengancam dengan tangan kiri, ketika tangannya itu diserang, ia menarik pulang, di lain pihak, dengan tangan kanannya ia mencoba merampas pedang lawan. Berbareng dengan gerakan suaminya itu, Nyonya In juga turun tangan, ia menikam ke telapakan tangannya Chiao Kok, maka dalam kagetnya, Chiao Kok kena melepaskan sebelah pedangnya, yang terus dirampas si Nyonya. Cepat dan hebat gerakannya kedua suami istri itu, di lain saat mereka masing-masing telah memegang sebatang pedang sepasang pedangnya yang Chiao Kok yang mereka rampas. Begitu lekas ia telah mempunyai pedang asli, Nyonya In menerjang pula kepada yang Chiao Kok, ia tidak hendak mensiasiakan tempo, ia pun berlaku sangat gesit. Ia menyerang dengan tusukan bida dari melempar torak. In Bu Yang juga menyerang seperti istrinya itu, maka itu di saat Chiao Kok berkelit dari pedangnya itu, ujung pedang si Nyonya mampir di lengannya, sampai lengan itu segera tergores panjang. Ia merasakan sakit dan kaget, tubuhnya lantas terhuyung. Kalau lagi sekali ia terluka, pundaknya kena ditusuk In Bu Yang, yang sudah mengulangi serangannya. Lawan terus, Yang Lao Tuei Tai Hian To Jin serukan kawannya. In Bu Yang sudah tidak berdaya sembari berseru, ia maju menyerang Bu Yang, tangan kiri dengan jurus bintang mengejar rembulan, tangan kanan dengan gelombang menelan perahu, tangan yang sebelahnya itu menyerang ke arah Nyonya In. In Bu Yang masih sanggup menggeraki pedangnya menyambut kebutan si imam. Sungguh kebetulan, selagi ia bergerak, istrinya pun bergerak, maka dengan berbareng pedang mereka menghajar kebutan. Dan berbareng dengan itu, berhamburanlah kebutan si imam, yang kena di babat kutung. Tai Hian kaget bukan main, akan tetapi walaupun hatinya mencelos, ia masih dapat menguasai diri. Punda kerata, piara dia dengan biji hijau ia berseru. In Bu Yang tak dapat bertahan lama. Itulah kata-kata rahasia, untuk maju rapat, untuk menganjurkan kawannya menggunai biji hijau, yang berarti senjata rahasia. Yang Ciaw Kok mentaati anjuran kawannya ini. Oleh karena sudah tidak mempunyai pedang, ia memotes dua cabang pohon buwe, untuk menggunai cabang kayu itu sebagai pedang. Sebagaimana perbuatannya nyonyain tadi, dengan pedang kayu itu, ia maju pula. Siang Leng Ho juga menurut anjuran si imam, dengan sebat ia menimpuk In Bu Yang dengan senjata rahasianya. Di dalam keadaan seperti itu, In Bu Yang telah melupakan kematian. Dengan tenang ia bahkan bersenandung begitu lekasia bersiul pargang. Setelah bersisa hidup habis berperang seratus kali, untuk apa takut mati? Maka lihatlah siapa yang mendahului aku pergi ke neraka? Senandung itu dibarengi sama gerakan pedang yang hebat luar biasa, hingga ia berhasil memunahkan paku rahasia dan lainnya, yang dilepas musuhnya saling susul. Tai Hianto Jin didesak, dia main berlompatan, terus-terusan dia bertelit diri. Bagus serunya, tertawa dingin, lihat siapa yang pergi lebih dulu ke neraka. Imam ini ketahui orang nekat, ia membela diri sekuatnya bisa. Di sebelah sana, Yang Chiaw Kok mesti melayani nyonyain. Ia tidak kalah dalam hal tenaga dalam tetapi ia kurang sebat, maka itu, ia didesak nyonya itu. Tadi dengan pedang tulen melawan pedang kayu, ia kena didesak, maka sekarang, setelah bertukaran pedang, ia tidak berdaya sama sekali untuk mengaruhkan nyonya itu. Bahkan belum lama, satu cabangnya kena dipapas kutung nyonyain. Dari tiga jago yang menyantroni keluarga ini, si Yang Leng Ho yang ilmu silatnya paling lemah, akan tetapi di samping itu, ia lihai senjata rahasianya, biasanya ia jitu dengan setiap timpukannya. Ini juga sebabnya, sekalipun Inbu yang lebih unggul, dia terganggu sangat senjata rahasia lawan, untuk sesaat itu belum berhasil dan merobohkan lawannya. Dalam keadaan sangat berbahaya itu, Inbu yang kembali mengerahkan tenaganya. Inilah sisanya. Dengan konyong-konyong ia menghajar pula Taihian dengan pukulan menghajar udara kosong itu. Mulanya ia menghalau kebutan, yang lihai dari si imam, habis itu ia menyusuli dengan tusukan sengliong inhong, atau menunggang naga mengajap burung hong. Dengan ini ujung pedangnya mampir di dada Taihian Tojin, setelah mana dengan tertawa dingin dia berkata, aku mau lihat siapa mendahului aku pergi ke neraka. Taihian Tojin menjerit memuntahkan darah hidup. Setelah berhasil itu, habis sudah tenaganya Inbu yang, tubuhnya lantas terhuyung, napasnya seperti berhenti berjalan, sudah dadanya dirasakan sakit, matanya pun kabur. Paling celaka ialah, di saat ia tidak berdaya itu, pundaknya disambar sebatang panah gelap yang dilepaskan si yang lengho, yang mempunyai pelbagai macam senjata rahasia. Yang Chiao Kok melihat keadaannya lawan ini, ia tidak mau mensiasiakan ketika yang paling baik itu, dengan cabang kayunya, ia maju menyerang. Ia bukan menusuk atau membabat, hanya ia mengempelang, senjatanya itu bagaikan Toya turun dari atas ke bawah, mengarah kepala. Hampir berbareng dengan serangan yang mematikan ini, suara keras tas terdengar, lantas darah munkrat menyembur, diikuti sama jatuhnya sebuah kepala orang, yang terus bergeluntungan di tanah. Itulah bukannya In Buyang yang roboh dengan kepala meluncur, hanya Yang Chiao Kok yang tubuhnya roboh terbanting dengan batang lehernya putus. Sebab di saat hendak menghabiskan jiwanya Buyang, Nyonya In mendahulukan ia menabas dengan jitu sekali, hingga ialah yang mendahulukan pulang ke Rajmatullah. Inilah yang pertama kali Nyonya In membunuh satu orang, meski ia gagah, ia berdiri menjublak melihat tubuh orang roboh tanpa kepala dan kepala orang itu bergeluntungan di tanah, darahnya berhamburan. Ia berdiri diam dengan hatinya memukul keras, tangan dan kakinya seperti tanpa tenaga. Justeru itu Tai Hian Tojin, walaupun dia terluka parah, dia masih bisa melihat, pikirannya pun sadar. Ia menyaksikan Nyonya In membinasakan Yang Chiao Kok, kawannya itu, ia melihat si Nyonya lantas berdiri bagaikan patung, ia lantas mengerahkan sisa tenaganya, ia berlompat bangun, menubruk ke arah si Nyonya, dengan kebutannya ia menghajar punggung Nyonya itu. Ia berhasil, karena Nyonya In tengah berdiri menjublak. Inbu yang masih dapat melihat tubuh istrinya terhuyung. Entah dari mana datangnya, saking murkanya, ia mendapat pula tenaganya, ia segera mengulur tangannya, ia menotok dengan jari tangannya, mengenai punggung dari Tai Hian Tojin, yang berdiri membelakangi padanya. Pula tepat ini Totokan It Chie Sian, maka tidak ampun lagi, robohlah si imam. Hanya sambil roboh, dia masih bisa mengeluarkan seruannya yang serak, bawa lari bocah itu. Inilah jasamu yang utama. Teriakan itu ada untuk si Nyong Leng Ho, kawan sisa satu-satunya. Inbu yang tertawa ketika ia berhasil dengan Totokannya, justru itu, ia pun habis tenaganya, kaki tangannya tak dapat digeraki lagi, maka itu kaget ia melihat si Yang Leng Ho lari kepada Tan Hian Kie, yang masih rebah tanpa sadar. Saking tidak berdaya, ia cuma bisa menjerit. Di lain pihak, Nyonya In tidak roboh, dari itu melihat Hian Kie terancam bahaya, ia lari mengejar. Ia pun telah kehabisan tenaga, ia tahu tidak nanti ia dapat menyandak, maka baru menindak dua kali, lantas ia melontarkan pedangnya. Itulah timpukan Tatmo Kiam Hoat yang disebut Sintiam Chuanin, atau pedang sakti menembus mega, tepat serangan ini mengenai punggungnya si Yang Leng Ho selagi dia membungkuk buat menyambar tubuh Hian Kie, maka itu dia tertembus pedang, tubuhnya itu tertancap di tanah tanpa berkutik pula. Habis menempuk, untuk mana ia telah menggunai setakar tenaganya, napasnya Nyonya In memburu, maka untuk mempertahankan tubuh supaya tidak jatuh, ia menyender di pohon buwe. Ia letih sekali seperti orang yang lagi menderita sakit berat, sebab tadi ia terhajar hebat oleh kebutan terakhir dari Tai Hian Tojin, karena ia telah tergetar terlukakan 13 jalan uratnya. Sampai di situ, sunyilah gelanggang pertempuran itu di mana empat mayat rebah malang melintang, di mana pun berada tiga orang yang terluka parah. Lama kesunyian berlangsung ketika terdengar suara sangat lemah dari In Bu Yang. P.O.O.C.U. Bu Yang, ada jawabannya Nyonya In, jawaban yang tak kurang lemahnya. Suara mereka itu adalah suara berbisik dari si pengantin baru, karena keduanya sekarang sangat terharu hati mereka, dengan tiba-tiba muncul pula rasa cinta mereka satu kepada lain. Inilah cinta asli. P.O.O.C.U., kau geledah tubuhnya Lo Kim Hong, kemudian Bu Yang berkata pula. Nyonya In menurut, ia lantas menghampirkan tubuh orang si Lo itu, untuk memeriksa. Ia mendapatkan beberapa potong emas dan satu peles kemala. Ia buang emas itu, ia ambil pelesnya, yang ia lemparkan pada suaminya. Bukan ini, kau geledah lagi, berkata suami itu, yang mencoba melihat isi peles itu. Nyonya In menahan napas, untuk melawan bau bacin dari darah Kim Hong. Kali ini dari dalam kantung samping ia menarik keluar sebuah kantung sulam, ketika ia tunghingkan itu, untuk mengeluarkan isinya, tercatuhlah tiga butir obat yang warnanya merah muda. Mari kasih aku, Bu Yang berkata setelah ia melihat obat itu. Nyonya In bertindak menghampirkan suaminya. Bu Yang mencium obat itu, ia mengangguk. Tidak salah, inilah obat kuat kowik pun lengtan dari istana Kaisar, ia berkata. Ia lantas pegang tangan istrinya, sesudah mencekal erat-erat, ia buka telapakan tangannya, memukanya dengan perlahan-lahan, lalu obat itu diletaki dalam genggeman istrinya itu. P.O.O. Chu, aku minta, kau makanlah tiga butir obat ini, ia berkata, suaranya halus. Kau sendiri si istri balik menanya. Bu Yang tertawa sedih. Ah, P.O.O. Chu, apakah kau masih tidak dapat melihat katanya? Aku terlukakan Hanim Tok Chiang dari Pikling Hong, lukaku hebat, darahku rusak, barusan pun aku telah mengerahkan seluruh tenagaku, maka sekarang, obat ini tidak bakal menolongi lagi padaku. Tidak demikian dengan kau. Tiga butir obat ini dapat menolong luka getaran bagaimana hebat juga, maka kau makanlah. Istri itu mengangguk. Aku tahu, katanya. Ia lantas periksa nadinya sendiri, ia memandang suaminya itu, kemudian ia bersenyum. Aku adalah sama dengan kau, katanya, perlahan, kita masih dapat hidup tiga hari lagi. Jikalau kau makan obat itu, paling sedikit kau bakal hidup lagi tiga puluh tahun, kata Seng Suami. Istri itu tertawa. Itulah terlalu lama katanya. Ah, dalam tempo tiga hari, kita masih dapat berbuat banyak. Nyonya In lantas bertindak menghampirkan Hian Kie, ia pegang tubuh orang, untuk dibaliki, habis itu dengan cepat ia membuka mulut si anak muda, ke dalam mana ia belesaki tiga butir lengtan itu. Bu yang berdiri menjublak sesaat. P.O.O. Chu, katanya kemudian, kiranya sebegini saja cintamu kepada aku. Aku, aku, ia bicara dengan lagu suara sangat sedih, lalu ia tak dapat melanjutinya. Ia mengangkat kepalanya, memandangi istrinya itu, siapapun, tengah mengawasi padanya. Soso adalah satu anak yang manis, berkata istri itu perlahan, adalah kita yang bukannya ayah bunda yang baik. Entah bagaimanakah perasaanmu sendiri. Buat aku, aku merasa malu. Aku berlipat lebih malu daripada kau, kata Bu Yang, air matanya bercucuran. Nyonya In menghela nafas dalam-dalam, kemudian sambil menunjuk tubuh Tan Hian Kie yang rebah di hadapan mereka, ia berkata, matanya su-sung jauh lebih tajam daripada metu kita. Anak ini baik hatinya, ia polos dan sederhana, ia dapat dibuat harapan, maka itu dengan aku memberikan dia tiga butirpel, kau harus mengerti maksud hatiku. Mengertikah kau? Aku mengerti. Kalau sebentar dia mendusin, sosok tentu juga sudah pulang, maka di depan mereka berdua akan aku meluluskan keinginan mereka, supaya mereka dapat menjadi suami istri. P.O.O. Chu, kau. Istri itu bersenyum sekelebat, atau air mukanya lantas menjadi guram pula. Aku tidak dapat menanti sampai pulangnya Soso, ia berkata. Ah, kasihan Soso. Anaknya Tiantok pun belum dewasa, dia lebih-lebih harus dikasihani. Sebenarnya aku hendak memelihara dan merawat dia hingga besar dan dia menjadi seorang yang berguna, tetapi sekarang, aku tidak dapat lagi. Tetapi gambar itu, pernah aku menjanjikan Tiantok untuk mengantarkannya ke rumahnya, dari itu aku mesti pergi ke sana dan aku mesti tiba dalam tempo tiga hari. Penang suaranya nyonya ini tetapi sebenarnya hatinya kusut, dan Bu yang bisa merasakan goncangan hati istrinya dengan mendengar saja suaranya itu. Ia berdiam. Ia menyangka istri itu hendak mati bersama dengannya, siapa tahu, orang masih mempunyai pikiran lain. Biar bagaimana, ia berduka. Tapi, ia bangga mempunyai istri sebagai P.O.O.C.U. Ia melenggak sebentar dan akhirnya tertawa panjang. P.O.O.C.U., katanya, selama 20 tahun, belum pernah aku perlakukan kau dengan baik. Maka siapa sangka, selagi tidak bisa kita terlahir dalam satu tahun, satu bulan dan satu hari, sekarang kita bakal menutup metu dalam tahun, bulan dan hari yang bersamaan. Istriku, apakah lagi yang aku si orang S.I.N. hendak memintanya pula? P.O.O.C.U., kau pergilah. Segala apa yang tidak benar dari pihakku untukmu, biarlah di lain penitisan saja aku merebusnya. Nyonya ini menunduk. Bu yang, katanya, perlahan. Ia berhenti sebentar, baru ia dapat meneruskan. Urusan di belakang hari adalah urusan yang samar-samar, maka itu kalau untuk urusan yang sekarang ini kau dengar pesanku, aku akan sudah merasa puas. Baiklah, aku berangkat sekarang. Aku khawatir dalam tempo tiga hari aku nanti tidak dapat sampai di rumah keluarga C.I.O.C., maka itu baiklah aku pinjam kuda putihnya H.I.N. K.I.E., kalau nanti dia mendusin, kau beritahukanlah suruh dia bersama S.I.O.C.U. pergi ke rumah keluarga C.I.O.C.U. untuk mengurus jenazahku, untuk dia sekalian mengambil pulang kudanya ini. Ah, mungkin, mungkin ada terlebih baik untuk tidak memberitahukan mereka, biarkan aku menitahkan anaknya Tiantok saja yang mengantarkan kuda ini. Bu yang berdiam, ia mengawasi istrinya bertindak keluar. Kuda putih H.I.N. K.I.E. berada di luar pintu pekarangan tengah memakani rumput. Ketika Bu yang keluar, ia lihat istrinya sudah naik atas punggung binatang tunggangan itu. Nyonya In tertawa sedih, ia mengangkat cambuknya. Di dalam dunia ini tidak ada resta yang tidak bubar katanya Nyaring. Demikian hari ini kita berpisah. Di dalam hatimu ada aku, di dalam hatiku ada kau, bukankah ini ada jauh terlebih menang daripada impian. Cambuk itu menjetar di udara, mengancam seng kuda putih, kuda mana lantas menggeraki keempat kakinya, untuk terus lari, akan lenyap dalam cuaca samar-samar. Inilah yang dinamakan berpisah mati, bercerai hidup. Bengongmu yang mengawasi istrinya itu, yang dibawa lari seng kuda turun dari gunung, setelah orang sudah tidak nampak lagi, ia menghala nafas panjang. Ketika ia berpaling, ia merasakan sunyi segala apa, hingga tak tahu ia mesti berduka atau bergirang. Ia ingat, selama 20 tahun, ia seperti asing dengan istrinya itu, baru hari ini, ia mengerti seng istri. Bukankah si istri telah membeber rahasia hatinya? Dengan tangannya membuat mencabang pohon buwee, hati suami ini bekerja. Aku tidak sangka mereka berdua ada demikian mirip satu dengan lain, sama-sama bertulang gagah sebagai baja, sama-sama berperasaan halus bagaikan air. Ah, segala perbuatanku yang bersalah tak dapat ditutup dengan apa juga. Di luar kamar, seng angin malam menembusi pohon-pohon buwee. Di atas pohon itu ada sisa bunga, dan sekarang bunga itu pun rontok pula. Tiba-tiba bu yang ingat almarhum istrinya. Selama 20 tahun, hampir setiap malam istri itu jalan mundar-mandir di bawah pohon bunga buwee ini, saban-saban ia melihat bayangan istrinya itu di antara bunga-bunga. Dan sekarang ia seperti melihatnya pula. Soat buwee mendadak ia berseru dan ia maju menubruk. Pohon buwee lantas bergoyang-goyang, daun-daunnya pun pada rontok. Dalam sejenak itu, di matanya bu yang berpeta dua bayangan, ialah bayangan istrinya yang pertama, yang telah meninggal dunia, dan istrinya yang belakangan, yang baru saja mengangkat kaki. Lalu dalam hayalnya, ia mendapatkan dua bayangan itu bercampur menjadi satu, tidak bisa ia membayangi lagi, yang mana P.O. Chu, yang mana Soat buwee. Ketika ia menubruk, ia menubruk bunga buwee, sebab kedua-dua bayangan itu telah lenyap seketika. Sang malam semakin larut. Sekarang sang rembulan mulai muncul. Inbu Yong jalan mundar-mandir di bawah pohon bunga buwee itu. Tidak tahu ia berapa lama sudah ia berdiam di situ, melainkan sang rembulan yang menaik terus, yang mulai bergeser ke arah barat. Seperti biasa, dari dalam rimba datanglah pekiknya sang kera atau mengaumnya sang harimau. Mendengar suara beburonan itu, Bu Yang bagaikan tersadar dari mimpi yang menakuti. Di dalam pekarangannya itu, di sinari rembulan, ia melihat malang melintangnya mayat-mayat, ia menjadi muat. Maka berkatalah ia di dalam hatinya, tidak dapat aku membiarkan semua makhluk kotor ini menodai bungaku. Ia lantas menjumput peles perak yang menggeletak di tanah. Itulah peles, yang ia dapatkah dari tubuhnya Lu Kim Hong, di dalam situ ada pilho akutan, ialah obat untuk memusnahkan tubuh, dipakainya ialah sehabis membunuh orang, guna melenyapkan bukti mayat. Nyonya In tidak kenal obat itu, tadi hampir ia pakai itu sebagai obat biasa. Tanpa banyak omong, In Bu Yang gusur beberapa mayat itu, dibawa keluar, ke tempat yang sepi, di situ ia menumpuknya, lalu ia pakaikan obatnya Lu Kim Hong itu. Setelah semua tubuh orang berubah menjadi barang cair, di situlah ia pendam semua sisa mayat-mayat itu. Setelah selesai, tiba-tiba ia ingat, mereka ini adalah bangsa telur busuk semuanya, tetapi kalau aku dibanding dengan mereka, dapatkah itu? Aku benci mereka itu, selayaknya, aku juga membenci diriku sendiri. Manusia itu, di saat ajalnya bakal tiba, biasanya pikirannya sadar, ia ingat baik sekali segala macam perbuatannya yang sudah-sudah. Demikian di dengan In Bu Yang. Ia bukan menghadapi kematian, tetapi mendadak ia ingat segala perbuatannya itu, ada yang baik, ada yang buruk, tetapi lebih banyak yang buruk, dan itu tidak dapat ditebus sama segala yang baik. Sementara itu angin meniup semakin keras, hingga In Bu Yang merasai hawa dingin yang meresap ke buku-buku tulangnya. Kembali, dengan sekonyong-konyong, ia ingat kepada Tan Hian Kie, segera ia kembali ke dalam, ia pondong tubuh anak muda itu. Ketika ia memeriksa nadinya, nadi itu tenang-tenang saja. Orang hanya masih belum mendusin. Di antara sinar rembulan bu yang pandang mukanya anak muda itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Pemuda ini, yang tidur demikian tenang, mirip sama sosok gadisnya yang ia sayangi itu. Maka ia menatapnya terlebih jauh. Ah, inilah roman yang ia rasanya kenal. Setau di mana pernah ia melihat wajah macam ini. Maka ia lantas mengingat-ingatnya. Tengah mengingat-ingat itu, ia tertawa sendirinya. Ketika dulu hari ia hidup menyendiri di Holansan, bukankah Tan Hian Kie ini masih seorang bayi? Maka kenapa ia heran untuk wajah orang? Toh ia tidak mengerti. Terhadap bocah ini, ia dapat perasaan menyayangi, bahkan menyayangi bukan melulu disebabkan soalnya sosok gadisnya itu. Bu yang memondong Hian Kie ke kamar tulis, terus ia merebahkan yang di atas pembaringan. Dengan selimut ia mengerabongi sesosok tubuh itu, kemudian ia menurunkan kelambu. Perbuatannya ini mirip dengan perlayanannya sosok di waktu ia masuk tidur. Habis itu ia menyalakan dupa. Ia pun membuka sehelai daun jendela, akan membiarkan masuknya angin malam yang membawa harumnya bunga dan bau rumput. Ketika ia memandang keluar, ia menampak sinar rembulan berada di tengah-tengah. Ah, mengapa sosok masih belum kembali? Ia menanya dirinya sendiri.